Jadi apa? Original teksnya itu dari apa? Dari Tuhan menjadi junjungan Itu original teksnya dirubah seperti itu? Sudah dirubah? Datanya dimana Pak? Itu dia, saya bilang Kalau, kalau, kalau gini Kalau mau belajar Karena ada beberapa institut Institut kekristenan sekarang juga Dia punya pengajaran Tidak memakai, apa Original teks Yunani kuno Kalau dalam perjanjian baru, gitu kan Dan mereka tetap Memaksakan pakai Yunani modern Sekarang, dan kalau kita temukan Dalam Yunani modern Itu pasti akan berubah menjadi junjungan Gini Pak Ini kan kalau terjemahan ya Terjemahan, Bapak udah tau sendiri lah Kalau terjemahan disini beda-beda, ada yang Tuhan Ada yang Tuhan, ada yang junjungan Gitu kan, beda-beda Kalau ke original teks, itu saya dulu waktu Belajar, karena saking mencintai Yesus Dulu saya tuh, aduh Pokoknya Yesus Tuhan lah, gitu ya Dulu ya Terus saya cari tau Kenapa berubah-berubah Saya cari tau sampai ke original teks Ternyata original teksnya disini Di Bible Hub ya Pak Yunus 13 Oh berarti bukan original teks Kalau Bible Hub itu bukan Oh Bible Hub bukan original teks? Bukan Saya bisa dapat original teks dimana? Bukan Saya guru-guru saya Guru saya itu Bambang Nursena sama Pak Daniel Bambang Nursena Itu dosen saya Sama Bambang Nursena Bambang Nursena kenapa Tidak pernah mau mengedukasi Kayak begini ya Diskusi langsung begini Kita tanya jawab Saya mengerti itu Salah satu guru itu Karena dia menghargai Setiap orang yang percaya gitu Kalau ada orang yang datang Mau belajar ke dia Mau belajar ke dia Dia akan membuka Tetapi untuk cuap-cuap Di depan umum Dia tidak mau Saya hargailah itu Privacy-nya Pak Bambang Nursena Tapi yang saya disini Bingung gini Pak Kalau Bible Hub Ini bukan original teks Berarti original teks Saya bisa dapatkan dimana? Saya bisa dapatkan original teks dimana? Yang punya original teks itu Hanya beberapa orang sekarang Itu Saya bisa akses original teks dimana? Kalau Bapak lagi Ibu Natalia Mo itu Langsung aja ke Bapak Bambang Nursena Itu salah satu guru Yang saya akui jempol Saya berguru di Biliau Sama Bapak Daniel Subiantoro Itu guru saya Gini Pak Jangan pakai Gura-guru Gura-gurulah Karena kita enaknya Diskusi berdasarkan data gitu Kan Bapak punya guru Saya punya guru Saya punya datanya disana Iya gurunya kan bukan orang Ecek-ecek ya Pak Saya tahu lah Guru-guru Bapak itu Siapa saja orangnya Berarti ada data kan Yang disampaikan gurunya Masa gurunya Menjawab Mengajar tidak ada data Ya datanya sama Beliau Nah yang dipakai datanya apa? Yang dipakai datanya Ya original teks Original teksnya Sama dia fasi Berbahasa asli Baik dalam bahasa Arab Baik dalam bahasa Yunani Baik dalam bahasa Ibrani Dia fasi Dan kami mengeliti Ternyata Saya tahu Pak Saya tahu lah Saya gak ada apa-apanya Dibanding beliau-beliau Untuk membaca teks Ibrani Yunani Saya tahu Cuma yang saya bingung Begini loh Pak Guru Bapak ini kan Bukan orang Ecek-ecek Orang tahu lah Dia petinggi agama Kristen juga Gitu kan di Indonesia Jadi mereka Mengajarkan Bapak Bahkan berkata Original teks Di Bible Hub ini Bukan original teks Datanya yang dipakai apa? Data dari mereka Yang mereka pelajari juga Gitu loh Itu yang saya belajar Dan saya temukan Dan gini Bapak Bapak Bambang Norsena itu Bapak Bambang Norsena itu Dia itu Tidak sama dengan Kristen-Kristen yang lain Gitu loh Kan ada beberapa aliran kekristenan Iya kan? Dan kekristenan-kekristenan yang lain juga Buat saya ya Saya pribadi Buat saya pribadi Karena saya sudah Menyelidikinya itu Ada berbeda pandangannya Apakah data-data yang katanya Bapak Ini kan sudah pernah diajarkan ya Sama Bapak Bambang Norsena Itu data-datanya Apakah sudah pernah dikomparasikan Bahkan dengan kodex misalnya Karena kalau ini kan Bible Hub original teks Kita dengan kodex yang sama Sudah-sudah Sudah pernah di Bahkan saya Saya menyelidiki Oh enggak Maksudnya sudah pernah diteliti Tetapi ternyata Ada perbedaan yang sudah dirubah Di situ Enggak Yang data yang punya Bapak Yang katanya original teksnya itu Yang bukan dari Bible Hub Itu sudah dikomparasikan Bagaimana perbandingannya Dengan yang kodex gitu loh Iya Maaf anak saya nangis-nangis Saya jadi enggak konsen Iya ya Apakah sudah dikomparasikan Original teks yang data dari Bapak Dari guru-gurunya Bapak itu Dengan yang ada di dalam kodex Apakah sudah pernah dikomparasikan itu Apakah sama? Sudah Sudah Bahkan ada banyak Sama sama enggak? Berbeda Bahkan ada banyak Berbeda? Iya Kalau sama kodex aja bisa berbeda Gimana Pak? Kalau makanya itu kan saya bilang Ada beberapa juga yang Yang sangat-sangat berbeda Datanya Tapi Ada perbedaan datanya Katanya berbeda Maknanya sama Tapi ada juga yang Kata-katanya berbeda Makna-maknanya juga berbeda Dengan original teks Contohnya juga gak bisa nunjukin Tapi Bapak ya Iya Saya gak bisa nunjukin Karena Saya pendeta Saya pendeta Kadang-kadang kalau saya mau buka Bahasa original teksnya Berbicara dengan bahasa original teks Saya harus perlu buku Karena Saya menyadari bahwa Orang dalam Kita kekristenan Tidak semua pendeta itu Fahsi dalam Berbahasa Yunani Dan Ibrani Kita harus punya buku dulu Baca dulu baru Tapi mohon-mohon Diklarifikasi lagi Pak Bagaimana dengan data Di Bible Hub Ini berarti bukan Original teks ya Pak ya Menurut Bapak Yes Yes Buat saya Bukan Bukan Berarti original teks itu Ada di mana Bapak juga Tapi gak bisa menyebutkan Datanya ada di mana Sebenarnya ada dalam Institut-institut Teologi Kan kita punya buku Buku-bukunya Nah gini Kalau mau belajar Sejarah gereja Sejarah gereja itu Bagaimana Sejarah gereja Enggak 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 Maksud saya Sejarah gereja Original teksnya Yang memang masih asli Itu ada dalam Kekristenan ortodoks Itu tidak dirubah-rubah Itu masih asli Tapi ketika masuk Dalam Dalam Kekristenan Katolik Protestan Sudah banyak yang dirubah Kalau Bapak sendiri Kalau mau tanya Selamat pagi Waalaikumsalam Selamat pagi Selamat pagi Kalau Bapak Kristian ini Sebenarnya sudah pernah ngotak-ngotak Bible Hub belum? Saya cuma Sepintas melihat Tapi ketika ada beberapa Yang saya lihat Wah kok berbeda Saya tidak lanjutkan lagi Oh berarti cuma Sedikit-sedikit membaca Terus bilang berbeda Yes Karena kan Pegangan Pegangan saya kan gini Pegangan saya kan Alkitab Alkitab saya sekarang kan Terus ketika Saya langsung Komparasikan dengan Pelajaran-pelajaran Yang saya dapat Waktu itu Saya kuliah Dengan Original teks Yang dengan guru-guru saya Wah jauh berbeda Tapi maknanya sama Tapi ada juga Perkataan Dan isinya juga berbeda Gitu Makanya saya bilang Kalau mau dicari tahu Original teksnya Dimana Ada bagusnya Kalau mau cari yang Teks yang asli Ada di dalam Kekristenan ortodoks Mereka mempunyai asli Tentang bagaimana Histori Kekristenan ortodoks Saya boleh membantu Menjawab gak? Ini berarti Pak Kristian Belum pergi Silahkan Belum perlu Emangin sebentar ya Anak saya nangis Sebentar Sebentar Anak saya nangis Saya boleh membantu Menjawab yang tadi Gak yang teks yang tadi Teks bahasa Yunani Boleh boleh Silahkan Bang R Silahkan Nah jadi Kata si Bapak Iani Ini betul Teks asli Manuskrip asli Bahasa Yunani Kita Mau maaf Ini Bang R ini siapa? Islam atau Kristen? Saya Kristen Oh Kristen Iya Jadi saya mau bantu Menjawab aja Nah jadi dalam Teks asli Bahasa Yunani Alkitab itu Memang itu Manuskripnya Atau Data aslinya itu Ada di Fatikan sana Di Roma Jadi Data-data itu Banyak sekali Puluhan ribu Nah dan Yang di dalam Apa Aplikasi yang tadi Bible Hub Nah itu salinan Salinan dari data itu Dan itu memang Data itu Benar Sesuai dengan Teks asli Sesuai dengan Alkitab asli Dan disitu kan Coba Mbak tunjukkan Biar saya Ini Oke oke Kata Pak R Kata Bang R Kalau yang di Bible Hub Itu benar Sesuai dengan Teks asli Gitu ya Pak ya Iya Khusus ayatnya yang tadi Soalnya saya belum Mencek semua Kok beda dengan yang Pak Christian ini Gimana nih Ayo Pak Christian sama Bang R Yang satu bilangnya Udah berbeda Yang satu bilangnya sama Gini Mbak Kalau kita bicara berbeda Atau sama Itu tergantung Pemahaman kita Atau pengetahuan kita Mungkin dia belum Sampai disitu Lah iyalah Mbak Data itu sudah fix ya Iya tapi karena Dia enggak tahu Begitu loh Makanya dia enggak tahu Kalau data Kalau data itu kan dibaca Tinggal dibaca Dilihat Ini sama enggak Sama iya Berarti asli Iya karena dia enggak Baca Gitu loh Mbak Ngerti enggak Oh berarti Oh Pak Christian Pak Christian nih Ternyata nih Diluruskan sama Bang R Ternyata Bang Bang R tadi bilang Pak Christian nih Ternyata pendeta Yang belum membaca Bible Hub Makanya enggak ngerti Gimana tuh Tadi kan Pak saya bilang Saya tidak Sampai bisa menyimpulkan Kalau Bible Hub itu Enggak asli loh Katanya Kata-katanya itu Gini gini Saya melu Sebenarnya perkataan Bang R itu benar Saya bilang tadi Saya hanya membuka Sepintas Bible Hub Tapi setelah saya merujuk Ternyata tidak semuanya sama Iya berarti Katanya udah enggak asli lagi Katanya Bible Hub Udah enggak asli lagi Tapi ini Bang R bilang Bible Hub itu semuanya asli Dari sudut pandang mana Dari sudut pandang mana Kita belajar Kalau buat saya Kekristenan yang asli Sejarah gereja yang asli Saya belajari Saya sekolah disitu Adanya di Kristen Ortodok Sekalipun Saya dalam Kekristenan Protestan Gitu loh Karena dalam Kekristenan Protestan Sudah banyak yang dirubah Gitu Nah Bang R gimana nih Bang R Gitu Katanya yang rubah-rubah tuh Bukan Maksudnya yang rubah-rubah itu terjemahan Jadi Tadi dia bilang Bible Hub Tadi katanya Bible Hub itu Udah bukan original Nggak Bible Hub itu salinan Bible Hub itu salinan Jadi misalnya gini Kalau Quran juga ada Banyak salinan Katanya udah enggak sama dengan asli loh katanya Tapi tadi kata Bang R itu sama dengan aslinya Kalau Bible Hub Gimana sih Aku jadi bingung Kalau kita Gini Mbak Kalau kita bilang ini sama atau tidak Itu tergantung pemahaman kita Maksudnya kita tahu Kita tahu betul-betul itu sama atau tidak Ya kalau kita tidak tahu itu sama Berarti kita enggak tahu kan Ngerti enggak Nah dari Dari ayat yang tadi Yohanes pasal 13 ayat 13 tadi Itu bunyinya sama dengan teks aslinya Mbak Yang khusus Khususnya begini Katanya sama dengan teks asli Guru kamu menyebut guru dan Kamu menyebut aku guru dan tuan kan Tadi kata Bang R Pak Christian beda Saya bilang sama loh Original teksnya sama loh Saya bilang Dengan yang di Bible Hub Saya bilang Original teksnya saya belajar Di dalam original teksnya sama Enggak ada yang beda Yang bedanya ketika masuk dalam Ketika masuk dalam bahasa Indonesia nya Itu sudah berbeda Iya Kalau terjemahan itu Bisa berbeda Karena terjemahan itu banyak Merti ya Tadi kata Bang Natalia ingat Tadi saya bilang Bahasa Original teksnya Nah itu sama Dari pembahasan tadi saya bilang Itu sama Tapi yang berbedanya ketika Salin ke dalam bahasa Indonesia Yang sudah banyak dipengaruhi Oleh bahasa-bahasa Arab Apa Mbak Natalia Nggak lupa tadi perkataan saya Terus yang saya tanyakan tadi Dengan original teks Nah kayaknya Gara-gara anaknya nangis Apa gimana nih Jadi tiba-tiba lupa nih Bapak Karena yang tadi saya tanyakan Itu di original teks Pertanyaan dari teks itu apa? Datanya tadi di Yohannes Pertanyaan dari 13 Pertanyaan dari 13 Pertanyaannya apa? Ya original teksnya Yang saya tanya Ya itu originalnya Katanya mau dengerin Coba-coba buka dulu Saya baca Oke saya bukain Soalnya tadi saya bukakan data Original teks Kata si Bapak ini Kalau Bible Hab itu Katanya udah beda Gitu loh Saya juga Saya juga belajar Tentang teks asli Cuman sudah dirubah Saya belum sepenuhnya Tadi kata Pak Christian Original teks Di Yohannes 13 E13 Katanya ini sudah dirubah Original teksnya Coba kasih kelihatan semua Biar saya baca Kaiho kurios Kaiho logos kan Kaiho teos kan Mana teos? Disini gak ada teos Disini kurios Gak ada teos Iya Coba Samping-sampingnya Karena disitu Gak ada teos Coba-coba Disampingnya lagi Nih Nih Terlalu dekat Gak lihat semua Nah didaskalos itu kan Mengajar Guru Dan Kurios Tuhan Iya tuan Kurios Oke Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan Terus pertanyaannya apa? Nah Yang tadi saya bilang Berarti original teks Untuk menerjemahkan Kata Tuhan Di dalam Yohannes 13 E13 Itu kan yang diterjemahkan Sekarang jadi Tuhan ya Dulu kan Tuhan Nah jadi gini Sekarang jadi Tuhan Tapi original teksnya itu Yang dipakai kata apa? Begitu saya tunjukkan Makanya kita jelaskan dulu Kan itu kan pertanyaan Kau butuh jawaban Atau gimana? Bentar-bentar dulu Karena biar clear Tadi gimana lu ceritanya Pertanyaannya kemana? Tetap dibilang Tuhan loh Bukan Tuhan Nah gimana tuh? Saya atau arah pertanyaan kemana? Makanya saya mau jawab Ngerti gak? Iya iya satu-satu Coba-coba Siapa dulu yang ngomong-ngomong Jawab Ya silahkan Bang Er Mau jawab apa? Jadi gini Kata Tuhan Itu bisa dipakai Untuk pencipta Dan juga kepada manusia Atau makhluk-makhluk lain Bahkan benda Kita bisa jadikan itu Sebagai Tuhan Nah jadi Tidak ada pengaruh Apa-apa Kalau kita sebut Sesuatu Benda Atau apapun Itu sebagai Tuhan Tapi kalau Misalnya nih Kalau kita merujuk Kata Tuhan itu Kepada sang pencipta Itu benar Jadi bisa diterjemahkan Tuhan itu sebagai Tuhan Kalau itu merujuk Kata-katanya merujuk kepada Sang pencipta Tapi kalau kata-kata itu Tekst itu dari keseluruhan Pasal Dia merujuk kepada Ciptaan Atau tentang manusia Atau tentang berhala batu Itu bisa pakai kata itu juga Kurios Atau Tuhan Saya kasih contoh begini Dalam tradisi budaya Jawa Kata Gusti Bisa dipakai untuk manusia Bisa dipakai untuk Sang pencipta kan Nah seperti itu Jadi bisa dipakai untuk Sang pencipta Atau manusia Jadi ketika Kata kurios ini Diterjemahkan kepada Yesus Diterjemahkan sebagai Tuhan Tidak masalah Karena Yesus adalah Tuhan Nah dari mana kita tahu Dia adalah Tuhan Dari seluruh Alkitab Dari kejadian sampai Wahyu mengajar Bahwa dia adalah Tuhan Dia adalah Allah Gitu Makanya kata itu Diterjemahkan sebagai Tuhan Itu alasan kata itu Diterjemahkan sebagai Tuhan Seperti itu Seperti itu ya Oke Saya tanggapin ya Saya tanggapin ya Oke Saya setuju sekali Kurios itu memang bisa Untuk menyebut Tuhan Bisa untuk menyebut Tuhan Dimana Tuhan Kita bisa menyebut Tuhan kita Sebagai penguasa Kita bisa menyebut Tuhan kita Sebagai raja Kita bisa menyebut Tuhan kita Sebagai yang memerintah segalanya Apapun itulah Yang kita muliakan Kita bisa menyebut Tuhan Itu sebagai kurios Itu bisa Sama halnya dengan Ini ya Kita bilang Tuhan yang maha merajai Tuhan yang maha menguasai Tuhan yang maha segala-galanya Kita bisa sebut Tuhan Itu kurios Bisa Tapi begini Pak Kalau Kalau kurios Dan teos Itu kan ada Sesuatu yang berbeda Kurios itu bisa untuk teos Bisa untuk kurios Bisa menyebut untuk Tuhan Bisa menyebut untuk Tuhan Tapi kalau teos Teos itu sudah pasti Tuhan Teos sudah pasti Tuhan Iya kan Sekarang gini Mungkin enggak Yang namanya Presiden Saya sebut kurios Mungkin Karena kita untuk menghormati presiden Kita sebut dia Raja Kita sebut dia sebagai Tuhan Sebagai penguasa Bisa Kita menyebut Tuhan Sebagai kurios Bisa enggak Karena Tuhan juga penguasa Tapi di saat presiden Kita sebut dia Tuhan Bisa enggak Enggak Karena dia mentok Hanya menjadi kurios Nah sekarang gini Kurios Saya tahu Pak Kurios itu memang banyak sekali Di dalam Bible Anda Contohnya Orang punya keledai Lukas 19 ayat 33 Orang punya keledai itu disebut kurios Tuhan berkata kepada mandurnya Matius 20 ayat 8 Itu juga kurios Tuhan-tuhan yang punya penghasilan besar Kisah Pak Rasul 16-16 Itu juga kurios Bahkan Sarah Taat kepada Abraham Suaminya Itu menyebut dia apa Kuriosnya Tuhannya 1 Petrus 3 ayat 6 Nah tapi kenapa Kita kalau mau lihat Di 1 Korintus 8 ayat 6 Nah disitu apa Satu Allah saja Yaitu Bapak Itu Teos Dan satu kurios saja Yaitu Yesus Kenapa ada perbedaan disini Ada kurios dan Teos Saya tidak masalah Untuk mengatakan Kurios bisa Tuhan Bisa Tuhan Saya tidak masalah Tapi kalau Bapak Mau menyebut Yesus itu Sebagai Tuhan Berarti Yesus juga harus ada Secara data Membuktikan Yesus Memang disebut sebagai Teos Yang artinya sudah pasti Tuhan Kalau Yesus Tidak pernah disebut sebagai Teos Yang artinya sudah pasti Tuhan Apa salahnya Menyamakan Yesus Dengan kurios-kurios yang lainnya Di dalam Bible Karena tidak ada satu bukti pun Yang menyatakan Yesus sebagai Teos Yang artinya sudah pasti Tuhan Paulus sendiri membedakan Mana Teos Mana kurios Di 1 Korintus 8 ayat 6 Sebenarnya ada banyak sekali Ayat yang mengatakan Yesus itu Ya Mbak Natalia Yesus itu Teos Dimana Saya minta satu Saya minta satu ayat Saya minta satu ayat Dimana Kata Bapak Tekst aslinya itu Teos loh Saya pelajari Mbak Natalia Saya pelajari Tekst aslinya itu Bentar Bentar Bapak Bapak bilang Tekst aslinya Tidak Bapak menunjukkan data Makanya tadi kan Saya sudah bilang Atau begini Mbak Natalia tinggal dimana Saya kasih ketemu Sama guru saya Di sana Saya minta nomornya Gitu loh Biar ketemu langsung Bicara Bicara langsung Dan ayat itu Dalam teks aslinya itu Mengerajut ke Teos loh Saya pelajari Dan saya lihat Ya langsung Disini aja Kan banyak Yang melihat Di Jakarta Atau dimana Saya bisa ketemui langsung Oke Bang Lani Saya bisa ketemu langsung Dan Saya senang sekali Dengan narasi Tadi yang dibawa Bang R Ini buat edukasi Saya juga ya Karena tadi Bang R bilang Banyak kok datanya Yang menyebutkan Yesus itu adalah Allah Saya minta Satu datang Menyebutkan Yesus adalah Teos Dimana buktinya Yesus menyatakan Dirinya adalah Teos Satu aja ya Satu aja Dimana Yesus menyatakan Dirinya adalah Teos Silahkan Silahkan Buka Alkitab ini Teos ya Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Jangan yang Thomas Pak Jangan yang Thomas Itu Saya minta Yang Ngobrol sama Yang lain Saya Sementara Cari Daripada Mute Saya minta Yang Yesus Katakan Aku adalah Teos Dimana Yesus Mengatakan Aku adalah Teos Katanya banyak Gini Bukan Mbak Mbak Minta Ada Ayat Yang tentang Yesus adalah Tuhan Pertama Tadi Mbak Bilang begitu Habis ini Baru Mbak Bilang Yang Pernyataan Yesus Yang saya minta Tadi kan Dimana Buktinya Secara Di dalam Bible Yesus itu Dinyatakan Sebagai Teos Iya Yesus Dinyatakan Bukan Yesus Menyatakan Maksudnya Mengucapkan Yang saya minta Perkataannya Yesus Nah itu kan beda Makanya tadi Mbak Ngomongnya beda Tadi bilang Dinyatakan Sekarang Mungkin yang awal Saya kurang jelas Untuk memintanya Di sini saya perjelas Yang saya minta Dimana Yesus mengatakan Bahwa dirinya Adalah Gini 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 Mbak Ketika Misalnya Saya kasih Contoh ya Anak saya Bilang Kayak begini Kita Kita gak Butuh Tuhan Langsung Bilang Saya ini adalah Tuhan Sembalah saya Baru kita Percaya Dia adalah Tuhan Tetapi Ketika kita Melihat Dari Keseluruhan Alkitab Itu mengajarkan Tentang Yesus Tentang siapa Yesus Murid-muridnya Ngomong sama dia Bahwa dia itu adalah Allah Ya kita percaya itu Karena murid-muridnya Bergaul langsung Dengan dia Tidak seperti Nabinya Mbak Yang Tujuh abad kemudian Datang Tidak pernah Lihat Yesus Tidak pernah Bergaul dengan Yesus Bahkan Dia itu Bergaul dengan Orang-orang Kristen Tapi orang-orang Kristen Yang sesat Nah Akhirnya Banyaklah Munculnya Ayat-ayat Di dalam Kur'an Yang menyatakan Yesus Bukan Allah Saya sama Thomas Yohanes Yang bergaul dengan Yesus Dengan Petrus Sama-sama Atau percaya Orang yang datang Di tujuh abad kemudian Lebih logis yang mana Kenapa ya Tapi Yesus sendiri Malah mengajarkan Dengarlah ya orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa Terus Kenapa juga Kamu bilang tadi Tuhan tidak perlu Mengatakan dirinya Tuhan Itu kenapa ya Pali perjanjian lama Banyak sekali loh Yesa yang 43 Ayat 11 Aku Ya emang Tuhan itu Esa Kenapa ya Kata Esa Bukan artinya tunggar ya Soalnya Kata Esa itu Disendingkan dengan Kejamakan dalam diri Allah Karena ada banyak Ayat sekali Yang menunjukkan bahwa Ada Kejamakan dalam diri Allah Bahkan di dalam Kur'an pun menunjukkan itu Kami 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 Kata-kata itu Selalu disebut Kenapa Banyak Justru saya sangat percaya Apa yang Yesus katakan Di Markus 12 Ayat 29 Siapa Tuhannya di dalam situ Di dalam Markus 12 Ayat 29 Tuhan disitu siapa Yesus atau Allah Gini mbak Kalau di Kristen itu Pemahamannya itu Tuhan Atau Bapak itu Dia memiliki Firman dan Roh Nah itu Itu adalah Kejamakan Di dalam diri Allah Jadi ketika kita bilang Yesus adalah Allah Karena dia adalah Firman Allah Dan Firman Allah Dalam pengertian Kristen Dalam definisinya Itu bukan Cuman kata-kata Nah Kalau misalnya Kata-kata Itu sekedar kata-kata Itu berarti Firman yang menyatakan Dirinya dalam kata-kata Tetapi kalau Firman dalam Definisi aslinya itu Logos Itu pengetahuan Hikmatnya Tuhan Sebentar Pak Ini nyambung dong Saya bahasnya itu Markus 12 Ayat 29 Saya lagi ngomong Markus 12 Ayat 29 Saat Yesus mengatakan itu Iya kan Yesus bilang Yesus bilang Bapak itu adalah Allah Boleh tanya Tuhan itu siapa disitu Betul Bang Arda Kita mengenal Tuhan Disitu siapa Ini loh Karena pemahaman konsep Ketuhanan Mbak itu Udah berbeda Karena begini Mbak percaya Tuhan itu Tunggal Tunggal seperti batu Saya tidak nanya Saya tidak nanya Apa yang pemahaman saya Saya tidak menanyakan Pemahaman saya Saya tanya Pemahaman Bapak Mengenai apa yang disampaikan Yesus Di dalam Pemahaman saya Seperti ini Yang saya jelaskan Berdasarkan Markus 12 Ayat 29 Jadi yang nyambung Gitu loh Gini Mbak Di Markus 12 Ayat 29 Disitu Ya Tuhan Gini Saya tahu Saya tahu Ayat itu Saya tahu Tahu ya Ayatnya Tolong Dijawab Dilah Markus 29 Saya Ya Tuhan Memberitahukan Ada Tuhan Tuhan itu Siapa disitu Gini Mbak Orang Kristen Membangun Dokter Mikologi Atau Pengajaran Tentang Tuhan Dengar dulu Dengar dulu Siapa disitu Diar kamu memahami Jangan cuman bahas Ayat Karena Gini Mbak Alkitab bukan Al-Quran Dia turun Satu ayat Ketika Ketika Seseorang Mungkin Nabi Udah Udah Saya jelasin Saya tahu Saya tahu Saya tahu Saya tahu Saya tahu Saya tahu Saya jelaskan Alkitab Alkitab Bukan seperti Turun ayat Turun ayat Tidak Satu persatu Tetapi Beruntun Secara sejarah Jadi kalau Kita mau memahami Tentang konsep Itu harus Lihat dari Keseluruhan Alkitab Kejadian Sampai Wahy Bukan Bukan Cuma Satu Lalu Ditafsirkan Kenapa Ditanyain Tuhannya Siapa Di dalam Markus 12 29 Untuk Menjepung Saya kasih Pemahaman Tasar Dulu Kita sebelum Punya Pemahaman Yang lebih Luas Harus Ada Pemahaman Dasar Ngerti Nggak Kalau Pemahaman Dasar Kalau Pemahaman Dasar Itu Bahwa Tuhan Itu Tunggal Seperti Batu Tidak Punya Firman Dan Roh Nah Itu Sudah Tidak Tidak Bisa Ini Lagi Sama Dengan Penjelasan Saya Nanti Dan Begini Konsep Konsep Dalam Agama Kalian Kalau Menafsir Atau Ayat Selalu Satu Ayat Ditafsir Sendiri Satu Ayat Ditafsir Terus Jawabannya Mana Dalam Markus 12 29 Mengatakan Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Siapa Tuhan Yang Dimaksud Dalam Dengan Yesus Dalam Markus 12 19 Tolong Dijawah Tuhan Itu Esa Itu Merujuk Kepada Bapak Kepada Bapak Itu Sendiri Memniki Firman Yaitu Yesus Firman Itu Saya Kekat Dengan Bapak Firman Itu Sebentar Saya Tanya Dulu Mas R Ya Silahkan Kasih Kesempatan Mbak Natali Sebentar Ya Silahkan Ini Mas R Saya Mau Tanya Tadi Kan Dinyatakan Bahwa Yesus Tidak Perlu Menyatakan Dirinya Sebagai Tuhan Gitu Ya Ini Saya Ambil Analogi Ketika Misalnya Seseorang Datang Kau Suatu Daerah Yang Belum Dikenal Logis Mana Orang Yang Baru Datang Itu Memperkenalkan Diri Sebagai Si A Si B Si C Atau Menurut Perkataan Orang Yang Ada Di Sekitar Itu Gini Mas Kalau Kita Datang Ke Suatu Daerah Langsung Kita Perkenalkan Nama Itu Orang Cuman Tahu Nama Tapi Tidak Tahu Siapa Kita Karena Kalau Berbicara Tentang Nama Itu Belum Berbicara Tentang Dirimu Ya kan Otomatis Kalau Seseorang Itu Mengidentifikasikan Dirinya Itu kan Berikut Dengan Atribut Atribut Yang Menyertai Dirinya Nah Artinya Ketika Seseorang Hanya Mengenal Seseorang Dari Perkataan Orang Yang Tidak Kan Orang Jati Diri Seseorang Itu Akan Lebih Diketahui Dengan Dia Memperkenalkan Diri Bukan Dari Perkataan Orang Kan Tidak Begitu Baru Orang Lain Membenarkan Itu Lebih Logis Daripada Daripada Cuma Perkataan Orang Sekitarnya Dinyatakan Bahwa Apalagi Misalnya Begini Kalau Di Suatu Daerah Ada Hantu Yang Mengatakan Aku Tuhan Itu Gimana Ada Ada Orang Cuma Disitu Misalnya Ada Tempat Yang Angkar Oh Disitu Ada Tuhan Padahal Disitu Tidak Ada Apa Gimana Justru Itu Harus Pertanyaan Seperti Itu Harus Ditujukan Kepada Nabi Muhammad Karena Dia datang Sumpah Yang dirinya Adalah Nabi Tapi Tuhan Ini Ini bisa DM saya kita ketemu face-to-face aduh malas dari sini aja kamu udah nggak bawa data males apa nggak mau enggak saya langsung kalau memang Mbak Natalia sekarang ada di Jakarta saya pertemukan dengan saya ini sekarang gini saya nggak ngobrol sama orang setinggi apapun tapi omongannya kosong nggak ada data makanya potong dikit lebih suka itu kalau mau minta data ketemu langsung lihat langsung karena original teksnya bukan sama saya gitu tapi saya mbak saya potong-potong dikit-potong original teksnya gitu potong dikit-potong 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 di dulu ya anak saya sudah nangis soalnya saya potong dikit-potong dikit-potong di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia itu salinan bukan teks asli bukan manuskrip asli sudah-sudah sudah clear-clear melapan tapi kalau kita berikan Alkitab manuskrip asli dari abad pertama itu ada di Fatihkan dan yang kitab-kitab yang lain itu salinan seperti kurang-kurangnya ada kurang punya kitab yang asli banget jangan banding-bandingin Bible-mu dengan Quran sekarang kamu jawab dulu ya bandingkan gini ini kamu ya akurannya itu enggak ada data aslinya kabur-kabur-kabur-kabur-kabur ini tanda-tanda mau kabur nih mengalihkan topik markus 1229 mengalihkan topik tadi Anda bilang tapi bicara kita berada-ada ya saya sudah bilang dari 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 itu lu aja Bang air jangan muter-muter ke data yang dibawa Bang kamu yang tanya terus orang-orangnya kalian mengindah tiga tahun udah nyonyor kamu Hafiz Quran masih bayi-bayi aja hafal kamu Bible udah berubah-berubah udah langsung fokus ke sini 1229 hafal itu cuman lain disitu Yesus bilang apa hukum yang terutama ialah dengar lah hai orang orang Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa beri disitu yang dimaksud Tuhan itu siapa Yesus memperkenalkan disitu ada siapa Tuhan disitu Hai Tuhan itu bapak-bapak itu punya firman dan roh bukan Yesus ya bukan Yesus ya gini gini Bapak Allah kita itu yang ngomong Yesus loh Iya kayak aku ngomong ke bapak-bapak dengarlah Pak Pak Jokowi adalah presiden kita presiden kita itu satu apakah kalau juga bisa terbandingan seperti itu mbak karena presiden itu jabatan sedangkan Allah sedangkan Allah itu bukan jabatan nah berarti yang tersebut adalah kita Tuhan itu Esa disitu Tuhan itu siapa Tuhan itu nama pribadi huruf besar semua Yahweh aduh kalau Allah itu Elohim Naka kamu tadi bilang harus bahasa asli Oke terserah Yesus Tuhan Teos kita Tuhan itu Esa original text ya Tuhan Teos kita Tuhan itu Esa nah disitu yang dimaksud Tuhan Teos kita Tuhan itu Esa yang Tuhan disitu Teos Oke ya enggak dan disitu Yesus bilang Tuhan Teos kita Yesus punya Teos yaitu merujuk kepada Bapak dan Bapak itu punya firman Yesus punya Teos Yesus punya Teos berarti ya Hai kenapa Mbak Yesus punya Teos konteksnya dia berbicara kepada bangsa Israel dia memperingatkan bangsa Israel bahwa iya Allah itu Tuhan itu Yahweh itu ala mereka dia bilang kita bukan mereka dia bilang Tuhan ala kita bukan Tuhan ala mereka saya bukakan datanya Tuhan ala kita Yesus ngomongnya kita ini Yesus yang ngomong Yesus ngomongnya kita Iya itu itu kutipan Mbak kutipan dari perjanjian lama Iya Yesus mengulangi apa yang pernah dikatakan Musa jadi Yesus sama Musa itu omongannya sama Yesus nggak pernah melawan apa yang Musa katakan makanya Yesus ini mengulang apa yang pernah Musa katakan jawab Yesus hukum yang terutama iyalah dengar lah hai orang Israel Tuhan ala kita Tuhan itu Esa ya Tuhan Teos kita kenapa ya Bapak itu tuh hanya Yesus karena gini tersekali itu benar ada yang pintar gini Mbak gimana 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 dengar dulu penjelasan saya biar kamu jangan enggak gagal paham ya oke karena ini lanjut Kristen mempahaman Kristen tentang Allah Hai itu Trinitas jadi Bapak itu dia punya firman dan punya roh nah di dalam ketiga ketiga keberadaan Allah itu ada relasi saling menyembah saling mengasihi komunikasi ada ada menjalin kayak interaksi begitu jadi ini bukan menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan bukan Allah kata-kata itu tidak sama sekali menunjukkan bahwa Yesus bukan Allah Hai Nah kalau kita mau melihat seluruh ajaran kitab suci dari kejadian sampai Wahyu jelas mengatakan Yesus adalah Allah Hai jelasnya dari mana coba disini Tuhan Teos kita Tuhan itu Esa gitu disini aja nggak ada kata-kata Trinitas Tritunggal nggak ada kok bisa-bisanya sampai kejadian sampai Iya memang istilah terhitungan nggak ada Mbak Mbak nah nggak ada ya Iya nggak ada tapi di dalam Alkitab seluruhnya itu ada pemahaman atau konsep pengetahuan itu di dalam itu tentang pada pemahaman atau di dalam doktrin gereja karena kok dalam Bible nggak pernah ada enggak ada ada loh dimana ada bangga jangan bilang nggak ada kamu nggak ada katanya tadi nggak ada kalau saya nggak bilang nggak ada Terhitunggal ada di dalam Alkitab di seluruhan Alkitab iya dimana 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 Hai tadi aku dengerin bilang nggak ada loh Bang maksudnya istilah mengerti istilah dan konsep nggak beda nggak nah kamu bisa coba kamu bisa mengerti ketuhananmu Terhitunggal itu dari mana karena istilah yang dipakai tentang ketuhanan bukan bukan karena istilah karena ada konsep nah karena ada konsep makanya dipakai istilah itu kamu dapat konsep itu dari mana konsep itu di dalam Alkitab seluruhnya dari kejadian sampai Wahyu dalam Biblemu yang ada ya Tuhan itu Esa kamu dapat konsep jadi Trinitas dari mana Trinitas itu 13 apanya yang satu apanya yang tiga nah keesahan itu bukan berbicara tentang tunggal itu berbicara itu itu bukan tunggal gimana cerita di zaman bukan tunggal iyalah kee kata esak kata esak ngerti dulu denger dulu ya kata esak itu itu dari bahasa itu sebenarnya bukan bahasa Indonesia asli iyalah itu bahasa-bahasa Yunani bahasa-bahasa berangnya kamu bilang saya bukan tunggal terus apa ya ekhat itu bukan tunggal Apa itu semacam penyatuan esak bukan tunggal tapi banyak gitu unity bukan banyak satu tetapi ada kejamakan itu pengertian gimana sih misalnya kata kami nah disitu kami itu kan Tuhan cuma satu ini Tuhan itu esak kata kami berarti ada kejamakan itu berarti ada berapa sih coba-coba Tuhan itu Esa Esa itu berarti ada berapa Hai tadikan saya sudah bilang Mbak Esa itu bukan tunggal ada berapa es itu bukan anggar merik ya yang saya tanya berapa Hai satu tapi banyak satu tapi banyak gimana karena gini Mbak Esa itu es itu punya ngerti dulu Esa itu itu penyatuan unity bukan tunggal lebih enggak es itu bahasa Sansak kerta bahasa itu aslinya dari bahasa Ibrani ekhat Oke dimana mengatakan bahwa itu adalah unity dimana coba silakan lanjut Bang Bang Oji Hai gimana mengatakan bahwa eh hati itu unity kalau dibangkannya bilang sabar-sabar itu satu tapi banyak ya ya Oke silakan dilanjut Bang Iya gini-gini Mbak kalau mau tanya terus-terus begitu berarti tunggu-tunggu agak lama ya soalnya ini kalau tanya berganti-ganti terus begini berarti kita cari dan ganti-ganti juga makanya biar Bang R nggak bingung aku udah khususnya nggak bingung kalian cuma ganti-ganti makanya saya makanya ini sudah selesai sudah diam sekarang tinggal yang lanjutin gitu loh sama saya udah clear sama saya sudah clear kata Bang R esa itu satu tapi banyak ngeri kali Tuhan banyak Oke saya dilanjutkan Uji sebentar aku siapa lu Rikardo islamu itu cocok untuk berwarna dipakai untuk kata eh karena bener-bener bukan tunggal ngerti ya kita doa sambil teruang Rikardo selamat pagi selamat pagi selamat pagi itu bukan Tunggal sebetulnya 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 dong eh R ada pengertian bahasa Indonesia pada saya ini sebetulnya bukan satu atau Tunggal rrr yupa bahasa bertidak Oh suruh bentik yang dulu Oke selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah saya umat Nabi Allah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam eh Bang free selamat pagi Bang free krisam Kristen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh ya lanjut air penjelasannya apa tadi Oh namanya sih ya baru gue pengen ngomong makanya kalau gitu kenapa aku naikin islam dulu gitu loh kalau satu orang di atas pasti kamu berarti gue belum ngomong eh dari tadi gue ngalahin nombor Natalin ya dong yaudah ini udah belum rezeki-rejeki Bang Oji tadi saya lihat ini ya lihat antitarnya yang pakai ah datang lagi tuh datang lagi 13 ayat 13 ya terus apa-apa penjelasan mereka di di sini ya pada orang-orang di Indonesia mereka arti boleh-boleh saya bagi penjelasan minta maaf tak begini tak ada yang dikitab mereka sudah sangat jelas suara di surga burung merpati dan di baptis ini sudah ada tiga oknum bagaimana mau dikatakan itu Esa tunggal dicampur bagaimana bentuknya bagaimana burung merpati manusia dengan roh bercampur menjadi satu bentuknya seperti apa tak mungkin tetap saja ketua demikian tuh ada tiga ingin disimpulkan dimuklakan kata-kata Oh itu mereka tiga tengah nanti jadi kayaknya film ini langit bumi mereka dari Malaysia bukan penampakannya kali yang naik sih mereka lagi aduh itu kok ada jaya abadi di sini sih aduh dia udah udah tuir itu aduh sebetulnya kalau saya mau tanya-tanya sama aku takut aku takut berdebat sama kakek-kakek tua kayak begitu takut tahu ya ada yang lain ini ada yang muda Bang Oji ini kan Hai membuat gua tembakan sujaya mah kasihan dia udah tua dia belum minum obatnya dia abang semua abang akak abang tolong puluh tiktok saya ya Oh ya oke lima seorang di sini follow akun yang di atas ya oke Bang Riccardo jadi polong menghargai karun dari Malaysia bukan iya bahasa di Malaysia Oh kenapa kenal Ustadz Alhidayah dong Hai kenan yo kena sebelum aku saya apa al-usaha didaya dengan saya memang sebenarnya memang biasa terdapat di bahasa sebelumnya Waalaikumsalam 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 ada lagi namanya Pak Din tapi entah dia ke mana dia pun seorang mu'alaf daripada Sabah juga lah dia pun beliau pun luar biasa tapi entah tak dapat jumpa nombor WhatsAppnya beliau lah okey lanjut-lanjut bang ini sebentar ada teman Kristen kayaknya buka info saya akan ajak yang namanya Ustadz Alhamdulillah Halo dia bawah info baru gado sama pagi-pagi pagi-pagi ya mau menjelaskan apa enggak gado-gado Bang aku aku izin stand by mau ngecas HP dulu ya Oh ya yang bagi-bagi salam Waalaikumsalam minta penjelasan Aduh satu-satu ngomong aja ngepasan ayo sama info apa siapa jaya pada file modul Mbak Natali kemarau pergi ngertakan dia tadi yang ngotok minta penjelasan Iya masaya aja masaya masaya ngomong aja jadi begini Bang semuanya sebelum kita berdebat atau berdiskusi kita harus membuat suatu katakanlah aturan 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 pertama itu adalah begini yang kita bahaskan sekarang tentang kekristenan ya ya enggak nah kalau kita membahas tentang kekristenan hal pertama yang harus kita lakukan dan setujui adalah kita harus meletakkan dulu semua terangka atau pola berpikir yang dibawa dari keislaman atau sudut pandang Al-Quran itu ketetapan pertama ketetapan kedua kalau lagi ngomong jangan dipotong-potong jangan dijegal-jegal Oke jadi izinkan seseorang itu menjelaskan walaupun itu mungkin panjang lebar karena kalau sepotong-sepotong nanti bisa gagal paham ya kan nah poin ketiga atau aturan yang ketiga adalah ini yang dibahas tentang kekristenan di dalam kekristenan ada Alkitab Perjanjian lama dan Perjanjian baru ini begini Alkitab Perjanjian lama sampai Perjanjian baru Wahyu tidak boleh ada yang bertentangan karena itu adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan menurut keyakinan dan iman kami orang Kristen jadi ketika sesuatu dipertanyakan itu harus bisa diuji dengan ayat-ayat lain jangan hanya ngotot di satu ayat lalu mengabalkan ayat-ayat lain sementara itu sudah bertentangan Nah gimana kira-kira siap nggak Oke begini boleh macam katalah kita saya tanya kepada kamu mempertahankan acara kamu tapi kalau menjatuh jangan macam berceramah atau perkotbah panjang lebar jadi kesatnya itu kita akan menjadi rasa bosan boleh cuba kalau boleh itu disimpelkan diperpendek simpel jadi senang kita ini kalau panjang lebar jadi kesatnya itu kamu seakan-akan tuh berceramah di dalam gereja di depan cemat-cepat kalian kalau jadi kotbah kesatnya kesatnya begitu cuma kalau boleh kamu menjelaskan menghulekan apa yang ingin kamu sampaikan tapi minta tolong bolehlah disimpelkan diperpendek jangan panjang saja jadi kita tuh merasa terasa bosan dan boring mendengarnya nah disitu oke lanjut yang lain Oke ya simpelnya bawa data ya simpelnya bawa data ya bawa data ya ya nggak gitu-gitu juga ya ijin gini ijin ijin ya abis kali ya disclaimer dulu jujur 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 nih ya jujur ya jujur ya gini bang kita tidak membahas tentang keimanan bang permasalahannya kita tidak membahas tentang keimanan masalahnya begini tadi katanya poin dua Pertama jangan dipotong-potong Oh ya telah melanggar apa yang yang anda lancar bikin aturan sendiri itu lanjut 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 gimana bikin aturan tapi dilanggar sendiri itu lucu itu rekonyol lanjut setempatnya satu detik satu detik satu detik sebentar dulu biar bang bang free biar bang uji kelar dulu ngomong bangun sampai namanya Ustadz Abad Ibrahim sudah terlihat ya tolong dinaikin ya iya coba-coba siapa tadi yang narasi aku tadi ke belakang sebenarnya kenapa 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 ijin ya generasi silakan ah iya makanya gini ya tadi kan dibuat aturan anda sendiri yang buat aturan anda sendiri yang melanggarkan namanya belum saya melanggar Bang belum saya melanggar saya melihat ya ya pakai konyol gitu nama orang bikin aturan maka dia ngelanggar makanya aturan itu buat dilanggar itu konsep Kristen Halo saya Oh dia beri yang memilih semiswi kenapa bikin kayak gini ya kan kosak lojotan bang sabar bang sabar kosak lojotan ya kayaknya gini nih ya kita tidak membahas tentang konsep keimanan mau abang mau nyembah patung mau nyembah tiang lesir mau nyembah sendal jepit si bodo amat kita nggak bahas tentang doktrin atau keimanan seseorang yang bahaya kita bahas itu adalah statement atau referensi yang tertulis di dalam kitab semua dalam sebuah kitab ya mau itu Bible atau Al-Quran kita bahas itu bukan tentang pemahaman atau keimanan kalau anda berdiskusi tentang keimanan itu mana anda seterserah dan kita bahas itu isinya kalau isinya bertentangan satu sama lain nah itu namanya kita konyol namanya apalagi dah harus dimaknai gini 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 kita konyol kitab suci adalah kitab yang turun yang difirmankan oleh Tuhan itu kitab suci terbebas dari kesalahan namanya misalkan udah nggak terbebas dari kesalahan itu bukan kitab suci itu kitab novel atau kitab karangan ya makanya kita uji ini kitab suci yang mana yang paling otentik yang paling bebas dari kesalahan gitu ya oke silahkan lanjut silahkan bang gado 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 enak banget begini saya masih ha sebelum saya memulai saya masih harus menanggapi yang dibilang abang ini barusan bagaimana mungkin kita memisahkan isi Alkitab dengan keimanan ya itu kan harus dipahami secara mendalam nggak boleh itu diterjemahkan secara bulat-bulat harafiah karena itu rohani itu bukanlah hiriah itu rohani jadi butuh pemahaman yang mendalam dan saya juga tapi ada saya setuju dengan abang tadi abang bilang nggak boleh kontradiksi kontroversi antara satu itu baru saya setuju juga emang harus begitu lah jadi maksud saya disini ketika saya nanti memberikan penjelasan-penjelasan saya lalu kalian menganggap itu salah kalian harus membuktikannya juga lewat ayat dari Alkitab itu sendiri karena saya sering melihat perdebatan saya nggak pernah ikut perdebatan ya cuman saya sering melihat perdebatan begini ketika seseorang Kristen itu mampu menjawab lalu biasanya pihak dari saudara kita muslim akan bilang begini ah asumsi asumsi ah jadi nggak enak berdebatnya diskusinya udah pak? boleh silahkan apa jadi pembahasan kita? temanya udah nih sekarang kita gua buka tema gimana? ya silahkan bang kita buka masing-masing bentar-bentarnya bentarnya iya bentar jangan yang terlalu berat bang oji yang sedang-sedang aja bang oji iya oh kalo 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 ketua dan kenanya ya ini makanya tadi bahasanya tinggi gitu ya kan lagi pes gitu ga nyampe kalo maja gua pusing gua kalo maja gua pusing gua oke tadi demen gitu gaya bahasanya bahasanya intelektual gitu ya kan mempunyai aturan jangan dipotong, jangan dilek ya oke gak apa-apa kita terima tapi kan namanya sebuah tuh kitab kalo kontradiksi diksinya berbeda satu sama lain nah itu kita konyol namanya mau gua tunjukkan kita konyol itu yang mana kita paling konyol kan gitu aduh agaknya aduh yah seterah lah oke misalnya yang itu ya misalnya yang itu ya misalnya 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 Tuhan kita itu misalnya gitu ya oke silahkan bahasanya gitu aja dulu ayo bahas itu aja silahkan nah jadi begini kita harus memahami dulu latar belakang mengapa sih Tuhan Yesus mengutip kembali ayat itu kepada bangsa Israel iya kan begini caranya mengahami alkitab bang kita harus pahami dulu nah Tuhan Yesus mengutip kembali ayat itu yang pernah juga diucapkan Musa itu itu disebabkan begini dari sebelum bangsa Israel itu lahir sampai lahirnya bangsa Israel itu mereka selalu berulang-ulang kali berulang-ulang kali jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala atau dengan kata yang lain Tuhan yang lain bukan Tuhan yang benar-benar Tuhan ini pemilik bangsa Israel ini yaitu ala Abraham Isaac dan Yaakub nah karena berulang-ulang kali Tuhan Yesus itu kutip kembali ayat itu woi kau bangsa Israel dengerin dong Tuhan itu Esa lu jangan berkali-kali bolak-balik bolak-balik jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala Tuhan yang lain itu bukan Tuhan nah itu kira-kira nah tentunya kalian akan mempermasalahkan Esa Esa kan satu jadi kok dalam kekristianan ada tiga Tuhan jadi begini Bapak Ibu Esa itu memang artinya satu atau tunggal tetapi keesaan di situ maksudnya itu adalah alamat alamat apa alamat ibadahmu kemau kemana qiblatnya kemana ini ke yang tunggal ini di dalam yang tunggal ini oke mungkin kurang lengkap saya bahas tunggal tunggal maksudnya di situ adalah lembaga sama seperti ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu sama dengan lembaga pertama yang Tuhan ciptakan di bumi adalah family atau keluarga yang di dalam keluarga ini ada pribadi Adam ada pribadi Hawa tetapi ini satu keluarga demikian juga Tuhan itu ada satu keluarga karena itu lembaga di dalam lembaga itu ada pribadi pribadi pertama yaitu Allah Bapak pribadi kedua yaitu Tuhan Yesus Kristus pribadi ketiga adalah roh Allah nah ini yang Esa yang lembaga yang satu ini yang berisi tiga pribadi inilah yang Esa alamat ibadahmu gimana sudah jelas oke gantian aku sangka ya makanya disini kojol ini kadang-kadang buat Kristen masa ketuhanan dia samakan dengan lembaga lah itu masa ada lembaga ketuhanan itu dimana saya pilih bikin makanya ini kosep-kosep paling kojol yang saya pernah dengar gitu masa ketuhanan itu mempunyai lembaga gitu berarti ada namanya kelembagaan ketuhanan waduh Tuhan punya lembaga gimana ceritanya tapi ada Tuhan Tuhan 2 Tuhan 3 ya kan kepala disini ketua ketua ketuhanan siapa sekretaris siapa ketuhanan lah nah disitu kan banyak berarti namanya namanya lembaga itu disisi berapa orang gitu kan misalkan dibilang itu adalah lembaga ketuhanan nah berarti Tuhan yang banyak disitu ada dewa dewa Bapak dewa Yesus dewa roh kudus nah itu makanya konyol lagi makanya konyol gitu itu diisi berapa orang gitu tiga tuh pasti lebih ya namanya lembaga itu lebih dari tiga ini makanya aduh ya Allah ya roh Esa itu dari bahasa sangkerta itu adalah tunggal tidak ada dua apalagi tiga ya sedangkan ehat itu tidak berkonsep tentang unity tadi lebih konyol lagi itu konsepnya unity kesatuan masa ketuhan itu bersatu kayak fusion kayak Dragon Ball gitu harus bersatu dulu ya nggak mungkin lah harus fusion bisa jadi satu ya iya bang gores siap bang gores oke saya oh gores si siapa gores lu mirip suaranya saya masih harus beranggapi dong bang bang lu bulung dari panjang levelillo bang bang wan ini potong-potong ini gitu gitu kamu udah diem barusan kayak bang wan bang wan wan bang wan 니까 bang wan silahkan bang friskaman lanjut lulun Karena waktunya terbatas ya Ada satu ustaz yang saya mau perkenankan Sekarang dia sudah request yang namanya Abbas Ibrahim Dia yang bisa bahasa Ibrani dari Thailand Oke, bisa coba-coba Bisa ya, makin ya Namanya siapa? Oh, Ibas Ibrahim Bang, bang, bang Orang Indonesia Bukan, bukan saya orang Thailand Enggak, bang Pres Saya orang Thailand Orang Thailand, tapi bisa bahasa Indonesia gitu Bisa-bisa selulusan S2 Kecilian Budaya dari Elangga, Surabaya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Tadi saya lihat Saya sempat lihat Yang menggunakan satu ayat Dari Alkitab Ayat itu apa ya? Yohanes Yohanes Nomor 13 ya Tadi yang pertama saya masuk Ada orang yang kirim Ini ya Iya, oke Bahasa Ibrani Itu kitab Yohanes 13-13 Yang menunjukkan bahwa Yesus mengakui diri sebagai Guru dan Tuhan Ini saya ingin Membantah-membantah Akumentasi dari Christian D Ini ya Yang salah dengan Bahasa Ibrani Adhan Ibrahim Saya akan terkemang ya Apa yang disampaikan Abbas Ibrahim Ok Adhan Ibrahim Ya Adhan Ibrahim Adhan Ibrahim Kepala Yob Josh Naya Baud Jawan Baud Adhan Ibrahim Kepala In the professor of Greek, he menggunakan bahwa kurios. In Hebrew, he menggunakan bahwa adonai. Kurios dengan bahwa adon. yang diperapet dengan kejauh Yiu, mengatakan bahwa orang yang memiliki kejauh Yiu, yang berbahaya untuk mengenai kawasan yang memiliki kejauh Yiu yang mengenai dunia. Aku mengatakan bahwa orang yang berbunyi, yang berbunyi adalah Adoni. Yang ini adalah bahwa perkara yang berbunyi kejauh Yiu, terima kasih telah menonton 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 terima kasih terima kasih telah menonton terima kasih terima kasih terima kasih telah menonton 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 terima kasih terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima menonton terima kasih telah 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 menonton tetap satu ya intinya ya Bang Bang ya nggak ada dua tiga gitu kan oke dalam interpretasi orang Yahudi orang Ibrani kata-kata ehit ehat itu Alena ehat kekiranya itu belum Yahid kau-kau Tafsir kamu ehat kekiranya hit mereka itu tafsirkan kata ehat dengan kata Yahid Yahid ini tafsiran orang Yahudi Yahid itu artinya hanya satulah Tuhan tidak ada yang lain Oke terima Oke kembali ke Rombam nah hati ada yunai mungkin ditambah di tanggapi sama Kristen dulu ya Ustadz ya bangkut ya jadi aku tanggap Oke siap ditanggapi Kristen dulu udah lama Oke silahkan Bang saya mau nabadi banget info dulu nih ya saya sedikit ya ya suara saya bisa didengar ada Bang Jaya terima kasih jadi apa yang dikatakan oleh saudara kita terkait dengan Ekat dan dinarasikan terhubung kepada Yahudi Israel Sema Israel Ekat ada tertulis di kejadian 2 ayat 24 tentang perkawinan satu perkawinan yang di apa dibahasakan dengan bahasa kias satu daging di sana tertulis sehingga keduanya menjadi satu perkawinan itu ada dua kenyataan yaitu laki-laki dan perempuan kemudian kemudian tentang yasid tunggal it is di eh saya lupa ya kejadian tapi tentang anak tunggal ya yang dikorbankan oleh Abraham disana menggunakan kata yasid tunggal nah kalau dalam bahasa Indonesia Indonesia Esha dan Eka kalau Eka itu bilangan ya satu tunggal tapi kalau Eka itu tidak berbicara bilangan tidak bicara angka ya itu yang pertama yang udah sampaikan udah banget udah belum kalau masih ada waktu boleh boleh silahkan kelarin dulu mungkin ada dua menit itu yang pertama ya yang kedua tentang Sema Israel yang diajarkan oleh Musa itu karena adanya perkenalan Yodhifaveh yang tertulis di keluaran 3 ayat 14 ya di sana jelas Yodhifaveh mengenalkan diri tidak minta disembah Nah saya bertanya apakah kisah Musa yang bermuatan filmnya di dalam bahasa Indonesia itu berubah itu berubah saya pikir tidak lalu bagaimana nih dengan perkenalan kepada Musa terkait dengan Sema Israel dan Al-Ikhlas pulhu walau ahad tapi yang jelas fakta tertulis adalah perkenalan Yodhifaveh tanpa minta disembah itu kutipannya terawali dengan Weyomel Elohim Tuhan berfirman Allah berfirman inilah firmannya kutipannya tidak terbantahkan kutipan firmannya Saya tanya mengapa ya perkenalan kepada Allah perkenalan sebagai Allah dengan minta disembah Tidak terkutip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam abangku ya kok kabelnya nggak nyambung topa abadi nih kemana-mana ini hahaha lanjut lanjut Bang-bang erin kita kedatangan tamu deh bater dari Thailand nih dua boleh-boleh pakai ini ya interpretasi dari rabai dari orang Ibrani atau pakai dalin-dalin dari interpretasi mereka ya jangan asumsi dan interpretasi sendiri ya Pak ya jadi saya pikir itu yang perlu saya sampaikan ya dua pernyataan tadi tentang ekat dan tentang dasar dari keluarnya pernyataan eh yodefave elohnu yodefave ekat dan dasar dari keluarnya kulhualohu ahad hahaha bisa ditangkap tolong itu juga perlu dibahas jadi hanya sedikit Bang Wan ya Pak saya abadi kalau sekiranya nggak nyambung itu nggak usah disambung-sambungin di dalam definisi Esa itu kan jelas tunggal satu jadi nggak usah disambung-sambungin kalau Pak Pak saya abadi mau menjelaskan Esa dalam dalam satu sudut pandang Kristen nggak usah sangkut-sangkutin kulhualohu ahad yang pemikiran Pak Pak saya abadi bahwasannya kulhualohu ahad itu dari sini dari sini jelaskan saja menurut sudut pandang Kristen dan Esa itu apa jadi nggak usah lari kesana kesini kesana kesini sedangkan kulhualohu ahad itu tidak sama seperti yang dijelaskan daya abadi yang nanti merujuk kepada Esa satu kesatuan nah ini yang merancu nah itu Bang Wan begini saudara Bang Erwin maaf Bang Erwin sekarang pakai Android atau pakai Windows Windows tanya siapa ya saya pakai Android juga pakai Windows kenapa emang ya ada di depan anda satu Android ya ada di depan anda satu Windows ya Windows ekat tapi di dalam ekat Windows itu ada tiga unit yang tidak terpisahkan apa itu yaitu hardware software jadi Bapak mau nganalogikan seperti sapu lidi beberapa biji diikat jadi satu gitu software dan arus listrik ya tiga tiga kenyataan yang tidak terpisahkan jadi gini loh Pak ESA itu jangan didefinisikan seperti memiliki komponen elektronik memiliki komponen kalau komponen tidak disatukan itu tidak bisa bunyi menjadi satu kesatuan itu bukan ESA esensi ESA itu beda jangan arus listrik elektronik seperti sapu beberapa lidi disatukan menjadi satu kesatuan atau tentara menjadi satu batalion beda sangat betul Bapaknya komponen kayak ini ya ya dan manusia itu punya tulang punya darah punya organ jadi manusia itu salah iya iya di maklumin Bang Fries kalau kristen di Indonesia seperti ini nggak apa kita maklumin Bang Fries lanjut 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 jadi fakta fakta yang ada adalah dari satu hakikat ada tidak hanya satu esensi jadi ada tiga kenyataan yang bang Fries benar benar ada benar benar ada benar fakta ee akwan gini 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 maaf 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 ini gini 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 Kau ada arti bayi sifah kamu e-hat awal yang saya jenis romba Ini saya pendek-pendek dulu ya karena dia tinnya banget Saya tidak bisa tunggu cerita panjang dan saya terjemah Saya izin dia 2 menit saya terjemah 2 menit saya terjemah Jadi dalam kepercayaan 13 soalan orang Yahudi dengan kata e-hat Oke, apa yang beradaan? Ya, saya berada di dalam kepercayaan yang yang disebut Yikdal Elohim Hai Rombam atau Moshe Benmaimun Ini adalah kepercayaan yang dipercayaan yang dipercayaan yang dipercayaan Jadi orang Ihmuwan dari pihak orang Yahudi semua masyarakat Yang mana yang disebut? kotor skeh Mohammad benmaimun blicong dadgannya Ehad, Ween Yahid Eliyohuda Tak Yianto Urdu and结果 Adgilan lahir Sama dengan paketanright Jadi tidak ada orang yang bersyukur dengan yang Maha Esa dan dia adalah yang Tunggal Tunggal Oke, terima kasih Jadi ini berkuasa dengan kalimat dalam agama Islam dalam bahasa Arab Dalam bahasa Arab Dalam bahasa Arab Dalam bahasa Arab Ibn Kathir Dekawa Kamu ahad naik asma kong peraongnya Mai kwa mwa alfard aladhi lam yazal wahdahu wa lam yakun ma'ahu akhar Mai kwa mwa peraong nan pen eka may mi soong masamad bang day Wa lam yakun ma'ahu akhar Lakau may mi puneng puday matib hingga peraong Tunggapkan ka tafsir kong Yahud Dan tafsiran Yahudi yang tadi Sama sekali hampir 100% dengan Ibn Kathir Tidak ada yang membagi kuasanya yang Dan yang maha kuasa itu Tidak ada sebutunya dan Tunggal Tapi kalimatnya lebih panjang ya Tapi saya nggak bisa tangkap semua karena bahasanya detail banget Ya Oke Mungkin kasih bicara dulu info Info silahkan Yang bilang ketiduran nanti Mbak info Langsung ke bang wajib Silahkan bang wajib Sedangkan Sedangkan ini Sedangkan komputer Misalkan satunya rusak atau mati Itu pasti tidak bisa dioperasikan Tapi Ya tentang ketuhanan Makanya faktanya Yesus mati Tuhan Bapak itu bisa bergerak sendiri Nah itu kan nggak nyambung Bahkan bisa berfirman juga Nah makanya ini kan konsep yang konyol Kalau gue bilang kan konyol Apa tadi tadi Ini gue bilangnya Eh Adalah lembaga Lebih parah lagi tuh Ini gue Gue Kristen nggak ada yang bener Itu penjelasannya Oke Gak satu bilang android Udah diunduk Gak usah sabar 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 Belum Gak usah kelojotan Gak usah kelojotan Gak usah kelojotan Santai aja Nah makanya Yesus Yesus pun mengatakan Bahwa anak dan Bapak itu Mempunyai kehidupannya masing-masing Berarti ada sebuah kehidupan yang berbeda Ya bukan kehidupan yang satu sama Atau satu hakikat Mempunyai saling berhubungan nggak Yesus dan Bapak itu Mempunyai hubungan Mempunyai kehidupannya berbeda gitu Jangan disamakan dengan komputer Komputer bisa kesatunya mati Seperti softwarenya Atau hardware yang mati Itu pasti nggak bisa digunakan Yes Betul Nah makanya nih Kongkong ini kan Pikirannya gitu gimana ya Oke Gak punya pikiran Udah sabar 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 Gak usah kelojotan Gak usah kelojotan Gak usah kelojotan Gak usah kelojotan Sabar dulu Makanya diperhatikan dulu Narasi itu Dipikirkan dulu Kecuali memang nggak punya pikiran Ya beda lagi itu ya Kalo om Kalo omongan itu Harus dipikirkan dulu Sebelum kita berbicara Oke Udah belum Sabar Belum apa-apa Oke 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 aja Udah belum mau lagi Kasih ngomong Gak tahan Gak tahan Dari kesimpulannya Jadi kita harus kembali ke bahasa Ibrani bukan kembali ke bahasa Arab Dalam ukuran Itu Itu tahap terakhir pak Itu tahap terakhir Jadi Ustaz Abbas itu udah menyambung dari Ibrani Dan tafsiran Orang Labai Sampai Tafsiran Inukasit Dan selesai Tutup itu Itu harusnya tahap dengan logika dan Dengan Dalin-dalin Alkitab Bukan dengan asumsi Oke saya boleh bicara Halo Saya lanjut lanjut Ya Jadi saya menganalogika Menganalogikakan dengan Dengan komputer Dengan Android Ya Kita harus mengambil Hukum Selaras tapi terbalik Karena Android atau Windows adalah ciptaan Sementara yang Kita sedang bahas ini Adalah pencipta Yang Dalam nalar kita itu Sangat-sangat sulit Terpahami Tapi dengan adanya firman Menjadi kita mengenal dia Ya Kalau Android Atau Windows Itu tidak bisa terpisahkan betul Tapi kalau keberadaan Tuhan Itu sanggup terpisahkan Sehingga Yesus Dalam keberadaan Sebagai Anak manusia Sanggup berkata Dikerjakan Bapak Dikerjakan Anak Ya Yesus sanggup berkata Mintalah Kepadaku Aku Akan melakukannya Yohanes 14 Ayat 14 Bahkan Yesus sanggup berkata Aku Akan membangkitkan Kamu Pada akhir zaman Yohanes 6 Ayat 40 Itu tidak Tidak layak Dikatakan oleh Hanya manusia bergelar Utusan Sekelas Apapun Abraham Musa Ya Kedua Daud mengajarkan Ini sedikit Daud mengajarkan Bahwa Yodefave Ya Yang disebut oleh Daud dengan Adone Ya Yang pernah memperkenakan diri kepada Musa Bahwa ada tiga kenyataan Itu tertulis di Masmur 110 Ayat 1 Nanti anda pelajarin Ya Ada pribadi Yang mendapatkan kuasa Yang sama Dengan Dengan bahasa Duduk di sebelah kanan Ya Kemudian Tentang roh Masmur 143 Ayat 10 Daud dipimpin Daud dipimpin oleh roh Ya Ya Jadi secara Implisit Nabi besar Seperti Daud Seperti Musa Itu sudah Sudah mengungkapkan Adanya Tritunggal Jadi saya sepakat Dengan apa yang dikatakan Eka dan You have You have Assumption For you Jaya Abadi Assumption You have You not You not You not have data You know Data Where You have data Where Masmur 110 Ayat 1 Masmur 143 Ayat 10 Itu data Kam 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 Silahkan Baca Silahkan Silahkan Baca Dimana Saya sedikit Bang Oji Saya sedikit Inilah Orang Kristen Yang Memahami Ketuhanan Dengan konsep Ciptaan Sehingga apa Menerangkan Konsep Itu Dianalogikan Dengan makhluk Yang dikatakan Punya jasad Punya Punya hati Punya pikiran Punya Punya otak Punya ini Nah Satu konsep Ketuhanan itu Tidak bisa Dianalogikan Dengan makhluk Harus anda pahami Esa itu apa Tunggal satu Makanya Karena di dalam Al-Quran itu jelas Laisa Kamisli Sayun Anda juga harus tahu Apa arti Beresa-esaan Mengesakan Keesaan Ini beda-beda Keesaan itu Sifat yang dimiliki oleh Allah Dimiliki oleh Tuhan Sifat yang satu Mengesakan Berarti anda menjadikan Menganggap itu satu Kalau anda belum Memahami Keesaan Mengesakan Beresa-esaan Yang Berada di dalam Seorang diri Nah Berada Merasa lenggang Nah itu artinya Banyak Artinya itu Sendiri-sendiri Jadi jangan Samakan Analogi Ciptaan Ini Kepada Pencipta Yang anda katakan Dengan konsep terbalik Kalau anda Sebenarnya tahu Konsep terbalik Seharusnya anda Tidak memahaminya Seperti makhluk Seperti itu Gini aku sedikit bang Trut Jadi kalau di Indonesia ini Kristian-Kristiannya Kita harus Mengharap maklum bang Trut Jadi Banyak yang Kebanyakan mereka asumsi gitu Silahkan dilanjut Ya Jadi Konsep Selamat Terbalik Ya Itu dalam Mengejawantahkan Kemuliaannya Sebagai Tuhan Dan Mengejawantahkan Kemuliaan Sebuah Android Atau Windows Ya Atau Kemuliaan Saudara Erwin Ya Akan ternyatakan Karena Apa Karena adanya Tubuh Adanya jiwa Adanya roh Tiga ensensi ini Tidak terpisahkan Sebab Kalau terpisahkan Atau satunya error Ya Maka Kemuliaan Erwin Jadi dipertanyakan Contoh ya Jiwanya Karena Terpengaruh Oleh perkataan Yang Tidak Senanoh Ya 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 Perkataannya Amuradul Sehingga menjadi Berjumpa Komposisi Komposisi Perlu dibawa ke rumah sakit jiwa Misalnya Ya Tapi kalau segenap perkataannya Penuh dengan Kekudusan Segenap perkataannya dari Oe-oe sampai sekarang Dipilih Maka menjadilah Manusia dengan jiwa yang Arif dan bijaksana Bapak Tapi Sekali lagi Karena Ciptaan Ya Maka tidak Bisa dipisahkan Nah Ambil Hukum terbalik Berbeda dengan Kemuliaan Tuhan Iya Gak apa Biar kelar dulu Bang Bang Beradaannya sanggup terpisahkan Oke Udah Silahkan Bang Silahkan Bang Pres Eh Bang Pres dulu Bang Itu Bang Bapak harus berdasarkan Bang Pres suaranya kecil banget Bang Pres Sorry sorry Bapak Kalau Bapak Menjelaskan sesuatu Ini seperti di Thailandnya Orang Kristennya Kalau menjelaskan sesuatu Pakai interpretasi Dan asumsi sendiri Yang kami perlukan Itu adalah Dimana dalinnya Dimana tafsirannya Dari orang rabai Dan dari Dari suku Ibrani Yang menjelaskan Bahwa Kata Esa Itu artinya Satu ikatan Bukan satu tunggal Itu yang saya mau Bukan penjelasan yang Omong kosong gitu Dan apalagi yang Bapak Bandingkan itu Semuanya itu Bukan ikatan satu itu Satunya yang punya komposisi Maksudnya Seperti manusia itu Ada tulang Ada darah Ada mata Ada alis Bukan semuanya itu adalah satu Itu adalah komposisi dari manusia Itu Cuman singkat begitu Saya sudah berakhir Dengan Bang Caya Abadi Ya itu Membingungkan Tentang Esa Tentang Ekat Ya 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 Pada diri Yang disampaikan oleh Maaf Yahudi Israel Ya Ya Itu ada tercatat Ya Di Kejadian 22 Ya Itu menyatakan Yasid Tunggal Kemudian Tentang Ekat yang Artinya Kesatuan Unity Itu di Kejadian Kejadian 2 Ayat 24 Kejadian 2 Ayat 24 Tentang Satu perkawinan Ya Yang dibahasakan dengan satu daging Itu menggunakan Ekat Ya Kemudian tentang Tunggal Anak Tunggal Ferikopnya Anak Tunggal Itu menggunakan Yasid Pak Jaya Pak Jaya Bapak lihat ferikopnya Itu enggak membahas ketuhanan itu Kalau Bapak membawa kejadian 224 itu Itu enggak membahas ketuhanan Enggak ada Enggak ada nyambung-nyambungnya Kalau membahas keesah disitu Dari Yang tertulis Ya Ekat Dan Yasid Dengan penerapannya Maka ternyata Kanak Apa itu Ekat Apa itu Yasid Ya Oke Sekarang begini Kalau saya salah Ya Kalau saya salah Berapa Berketuhanan dengan konsep Trinitas Sebagai Penyataannya Yang berdasarkan Karena adanya Ekat Dan itu saya disalahkan Atau saya salah Tolong saya diluruskan Ya Agar saya datang kepada Yang tertulis di Kulhu Wahad Oke Sip Pertanyaan saya adalah Tolong jelaskan Ya Dasar dari Kulhu Wahad Dan Sema Esraer Yang berbeda itu Sehingga menjadi sama Dengan kata lain Tolong jelaskan kepada saya Bahwa perkenalan kepada Musa Oke udah dipelangkep banget ya ya Baru dipelangkep Yang di tahap 14 Tidak bertentangan Tidak bertolak Tidak bertolak belakang Tidak berlawanan Dengan Perkenalan Yodha Fahmi kepada Musa Oke Aku siapa dulu Bang Lito Oke Assalamualaikum Bang Lito Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Siapa dulu yang mau jawab Bang Trit Siapa? Bang Chris siapa? Selanjutnya Selanjutnya Lanjutkan 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 Tolong Sebelum dijelaskan Ya Tolong dipahami Ya Pertanyaan saya Tolong saya diluruskan Dengan pertanyaan Tolong jelaskan Perkenalan Allah Kepada Musa Yang tertulis di tahap 14 Tidak berlawanan Ini lah Ini bahasanya udah salah Bang Jaya Kejadian 224 yang di situ Menjadi Daging Sebentar 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 Saya membata kata anda Kalau menganalogikan Larga kejadian 222 Sebab itu seorang laki-laki Akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu daging Itu kontaknya bukan keesaan Membahasa Yang menyatu Menjadi satu daging Itu bukan konsep ketuhanan Jadi ahad itu Ya kan Kulhuwa wahu ahad itu kan jelas Esa Esa satu tunggal Tidak ada definisi itu Satu kesatuan Kalau anda mendefinisikan Ini ada tubuh Ada ini menjadi satu Yang diibaratkan Beberapa lidi menjadi satu-satu kesatuan Itu kesatuan Bukan Esa lagi Gitu loh Jadi kalau anda meminta dasarnya Ya Dasar dari dasar Ya kan Terus maunya apa Itu kan pernyataan bahwasannya Allah itu Tuhan itu Esa Tunggal Tidak bisa didefinisikan menjeladi bagian Laisa kamisli sayun Makanya Jangan menganalogikan Seperti ciptaan Tuhan itu Tidak serupa dengan makhluk Tuhan itu Tidak sama dengan makhluk Kalau anda menganalogikan Nah Kalau menganalogikan Dengan ciptaan Pasti Anda berpikir Bahwa Tuhan Sang pencipta ini Seperti makhluk Sehingga apa Menganalogikan dengan Bagian-bagian yang dikatakan Punya tulang Punya ini Punya jasad Punya ini Ini Mohon dipahami Jangan didefinisikan Terus Ini memiliki bagian Kalau salah satu bagian Yang tidak ada Mati Ini kan makhluk Bisa mati Gitu loh Kalau dianalogikan Beda-beda Itu kenamanya Tunggal Itu tidak bisa Didefinisikan bagian-bagian Tidak bisa Bisa memahami Pernyataan Selaras Tapi terbalik Terus Gini loh Kalau ya Tapi terbalik Tidak usah Tidak usah pakai Kata terbalik That Yang maha satu Makanya Maha tunggal Selaras Tapi terbalik Bisa pahami gak Ini gimana sih Tidak nyambung Gini-gini Aduh Pakai hukum terbalik Terbalik Ngomongnya Gini Bang Erwin Ngomongnya Kita ngomongin Kembalik aja Selaras Tapi terbalik Bisa gak Memahami itu Gini namanya Menganalogikan Itu memperumpam Sesuatu Hal Dengan Analogi Analogi Kita Buang Analogi Saya Kita Buang Kalau Gini Pak Jaya Kalau Sampai Yang itu Mau pakai Analogi Terbalik Gini Kalau Anda Membicarakan Ciptaan Pasti Tuhan Itu Sebaliknya Pencipta Anda Hanya Anda Hanya Kalau Anda Mau Membalikkan Analogi Berarti Anda Menganalogikan Dengan Ciptaan Berarti Tuhan Itu Pencipta Menganalogikan Tuhan Ini Memiliki Bagian Berat Apa Manusia Memiliki Bagian Sebentar 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 Jaya Jaya Kalau Anda Menganalogikan Seperti Manusia Berarti Tuhan Tidak Sama Dengan Manusia Kalau Mau Terbalik Kalau Tuhan Memiliki Kan Seperti Itu Nah Makanya Kalau Mau Terbalik Berarti Tuhan Ini Jangan Dianalogikan Punya Bagian Karena Terbaliknya Punya Bagian Berarti Tidak Punya Bagian Bagian Itu Tuhan Itu Memiliki Sifat Bukan Bagian Gitu Boleh Saya Jelaskan Ya Silahkan Coba Tapi Terbalik Ya Coba Nah Ini Bang Fresh Minta Dalil Ini Gak 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 Bang 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 Bisa Oke Sebelum Saya Keluar Ya Boleh Nggak Saya Jelaskan Selara Bang Jaya Balik Bang Pres Mau Ngomong Istirahat Silahkan Bang Pres Mencaka Sikap 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 Ya Untuk Membahas Dengan Sehat Ya Jadi Ini Saya Itu Nggak Mau Putar Balik Lagi Saya Kasih Kesimpulan Terakhir Sebelum Saya Keluar Sekarang Kita Bisa Menyimpunkan Bahwa Orang Kristian Itu Adalah Sakta Yang Terpisah Dari Yahudi Karena Mereka Itu Interpretasi Sendiri Dan Mereka Itu Mengkutip Tanpa Konteks Mereka Cukat Menggunakan Percanjian Baru Dengan Mengkutipkan Percanjian Lama Tanpa Melihat Konteks Cukat Jadi Selama Kita Membahas Sama Bang Jaya Yang pertama Bang Jaya Tidak Berilmu Likwistik Anda Menilai Saya Tidak Berilmu Menilai Meluruskan Dengan Kita Hormati Kita Hormati Dulu Bang Sanggup Nggak Meluruskan Saya Yang Anda Nilai Salah Sanggup Nggak Tolong Jelaskan Bang 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 Jaya Sebentar Nol Dia Kasih Ngomong Dulu Ustadz Ini Kita Karena kita itu membahas Soan Likwistik Dengan kata Esa Kalau kata Esa dalam Kitab itu Kita harus balik ke penjelasan Dan pemahaman orang Yang milik Milik bahasannya Yaitu bahasa Ibrani Kenapa selama ini Tidak ada Soan ilmu bahasa Ibrani dan Likwistiknya Sampai kita Kita bisa Menyimpunkan Bahwa Kata Esa itu Artinya Satu tunggan Atau Satu Kiketan Jadi Ustadz Abbas itu Sudah menjelaskan Dengan jelas Dengan Penjelasan Dari Orang Yahudi Yang diakui Oleh Semua Mashabnya Dan Tafsirannya Itu Sama Kayak Tafsiran Ibnu Kasir Esa Itu Adalah Satu tunggal Kenapa Bapaknya Muter balik Muter balik Dengan Asumsi Anda Bicara Yahudi Anda Bicara Sama Israel Tapi Anda Perkenalan Yodh Havai Yang Tidak Minta Disembah Bapak Bapak Sabar Dulu Ya Sebentar Bang Jaya Abadi Biar Kelar Dulu Ngomong Dalam Dalam Dikusi Saya sudah Diam Ya Saya mendengar Bapak Bentar Bang Pres Aku kasih Waktu Bentar Bentar Aku kasih Waktu Silahkan Bang Pres 52 Menit Nah Silahkan Ini Sebelum Saya Mengakhiri Saya Bila Saya sudah Mengakhiri Bicara Bapak Itu Saya Belum Ada Dalil Belum Ada Kutipan Belum Ada Lukistik Belum Ada Konteks Belum Ada Lokika Dan Belum Dapat Dari Pembahasan Ini Makanya Saya Titik Dulu Selesai Dengan Apa Namanya Lebih Banyak Pak Memperbanyak Inmu Dari Satu Thessalonica Ayat 5 Nomor 21 Cari Harus Membuktikan Semuahan Hanya Baik Kita Tangkapnya Dengan Tekas Bapak Cari Inmu Dulu Sebelum Membahas Dan Diskusi Karena Yang Kita Perlukan Itu Adalah Diskusi Ilmiah Bukan Diskusi Asumsi Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima Betul Setuju Saya Dengan Bang Fresh Setuju Jadi Apa Yang Kita Katakan Itu Memang Harus Ada Dasar Ada Pedoman Untuk Kita Ucapkan Kalau Put Dari Kamus Nah Kita Bisa Mencarinya Mendefinisikan Tetapi Bisa Dipahami Secara Umum Bukan Dipahami Secara Sepihak Secara Pribadi Seperti Itu Oke Makanya Kan Dibilang Analogi Iya Analogi Ini Kan Nyambung Kan Dibilang Lanjut Diputar Balik Lanjut Silahkan Terbuka Test 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 Halo 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 Kencang Udah Kuping Oke Makanya Kan Dibilang Nah Si Jaya Ini Dia Berbicara Tanpa Berpikir Dulu Makanya Kan Dibilang Saya Mempertanyakan Kenapakah Saya Punya Pikiran Nah Itu Soalnya Kenapa Dia Berbicara Dulu Baru Berpikir Gitu Orang Orang Zaman Menilai Saya Tidak Memikirkan Dulu Saya Tidak Memikirkan Dulu Ya Masalah Ini Gini Anda Kelojot Menilai Saya Adalah Orang Yang Salah Dengan Ketau Gak 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 Mengan 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 Pernyataan Tidak Terpikirkan Itu Sama Saja Orang Bodoh Asumsi Anda Orang Bodoh Dipikirkan Dahulu Betul Gak Karena Gini Pak Caya Bikin Bikin Tolong Pak Jaya Itu Dari Tadi Ngomong Gak Ada Dasar Dalilnya Tapi Cuma Ngomong Analogi 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 Terus Nah Yang dimaksudkan Bang Fresh Tadi Begini Kalau Orang Kristen Itu Memiliki Kitab Kitab Yang Notabene Memah Apa Namanya Memahami Esa Menurut Perjanjian Lama Itu Diambil Dari Kitabnya Orang Yahudi Nah Merujuknya Penafsiran Kepada Orang Yahudi Dimana Orang Yahudi Memahami Esa Itu Seperti Apa Nah Terus Mengatakan Seperti Ini Berarti Orang Kristen Memiliki Pemahaman Sendiri Nah Kalau Pemahaman Sendiri Berarti Sangat Berbeda Penafsirannya Dengan Orang Yahudi Pertanyaannya Kitabnya Dapat Dari Mana Rujukannya Kok Bisa Beda Haknya Apa Membedakan Penafsiran Itu Kan Gitu Sudah Potong Takut Bilang Makanya Itu Menganalogika Sesuatu Itu Harus Mengupamakan Sesuatu Yang lain Dengan Yang lain Itu Namanya Analogi Nah Makanya Misalkan Menganalogikan Konput Tentu Dan Ketuan Dan Nah Makanya Kan Ini Nggak Masuk Analogi Gitu Makanya Kan Saya Bicara Berdarasi Makanya Bicara Itu Harus Dipikirkan Dulu Analoginya Sesuai Atau Sama Nggak Makanya Saya Berserang Ngabar Ngomong Dipotong Mulu Biarin Orang Tua Biar 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 Bang Bang Oci Masih Muda Ya Makanya bang Bang Lanjut Berfikiran Jangan Bicara Jangan Bicara Dulu Kalau orang Jaman Silahkan Bang Jaya Jadi selaras terbalik Selaras terbalik itu maksudnya begini Selaras ya Tuhan yang Tak terselami oleh pikiran manusia Wujudnya Tidak Terpahami wujudnya apa kita gak tahu Tapi Wujud manusia Itu ada tubuh Yang ganteng, yang cantik, yang tinggi Yang rendah dan lain sebagainya Kemudian selaras Jiwa kita Tidak terlihat Ya, hanya terpahami Oleh segenap perkataan kita Sementara jiwa Tuhan Ya Ada pada diri Yesus Selaras dalam hal roh Roh pada Tuhan Itu dibagikan Sementara roh pada kita Terbalik Roh kita Hanya menerima Itulah makna dari selaras Tapi terbalik Pencipta Pencipta dan Ciptaan Nah Kembali kepada Ekat Ya Dimana ada Tentul di Sema Israel Yod-Eva-V Ekat Kemudian kata Ekat Difungsikan pada saat Ayat yang menyatakan Perkawinan Kemudian Yasid Dinyatakan Pada Pernyataan Ibrahim Mempersembahkan Anaknya yang tunggal Jadi Ekat dan Yasid Dalam bahasa Ibrani Bisa untuk menyatakan Yod-Eva-V Ekat Bisa untuk menyatakan Yod-Eva-V Yasid Tapi dalam hal yang lain Ya Kalau hal yang terkait dengan Kesatuan Itu menggunakan Ekat Tidak menggunakan Yasid Kalau Yasid Hanya only One Tidak Untuk hal-hal yang Terkait dengan Kesatuan Sudah ya Gantian Bang Dito Kasih ngomong deh Bang Dito silahkan Bang Dito Bang Dito Bang Dito Ikut andil Jualan es batu Apa jualan Semen Apa jualan Pipanya Bang Dito Aku Aku mau Jualan Coca-Cola Tapi kan sudah diboykot Gitu loh Bang Jaya Abadi Jangan jualan Coca-Cola lagi Sekarang ganti Rasa Moka Kata Bang Apa usah tunggal Oke Jaya Abadi Paling tidak Tolonglah Menggunakan sedikit Hal-hal yang Mendasar dengan data Kalau cuman Analogi Atau mungkin Sebuah kata-kata Untuk Kontes Untuk Berdiskusi Tidak menggunakan dalil Kalau bertanya Kemudian menggunakan dalil Persamaan Ehad Tapi sebenarnya Di perjanjian baru Tidak ada satupun Yang mengatakan bahwa Tuhan itu Esa Karena Bisa digambarkan oleh Konsili Nekia Bahwa Tuhan itu Tritunggal Nah ini yang Sebenarnya kita Harus ketahui Bersama Konsep Tritunggal itu Hanya doktrin yang dibuat Oleh manusia Bukan dari Tuhan Nah kalau dalam Al-Quran Kami semua orang Islam Bahwa memahami Tuhan itu Yang kami sebut adalah Allah subhanahu wa ta'ala Ini hakikatnya adalah Tunggal Tidak ada Tuhan Selain Allah Itu aja Kalau kemudian Menyadul kepada Surat Al-Quran Kulhu Allah Ahad Sebenarnya Anda sudah mengetahui Sudah mendapatkan kisih-kisih Hidayah Cuman karena Anda menolak Kemudian meminta Persamaan dengan Ehad Yang diartikan lain Dalam bahasa Yunani Eh bahasa Ibrani Seperti yang dikatakan Di Davres tadi itu Masya Allah Nah Bang Jaya Bagi Kan sudah lama Main di Komal Di TikTok Ada gak sih Sebenarnya yang Direnungkan Dari setelah diskusi Atau typing Yang selalu mengatakan Bahwa Allah berfirman Allah berkata-kata Yang sering dinarasikan Kala Allah Kala Allah Tapi Anda sendiri itu Masih belum faham-faham Sampai jadi ini Allah itu sudah Berfirman Otomatis Kalau di dalam Islam Di surat Yasin Yang terakhir Hanya dengan berkata Jadi maka jadilah Nah itu Kala yang sebenarnya Bahwa hakikatnya Allah di dalam Islam Itu maha tahu Maha besar Maha segalanya Kalau Anda memang Mau Belajar Mengambil Atau menerima Kisih-kisih daya Di dalam Islam Allah itu Ya maha segalanya Maha besar Maha tinggi Maha mulia Maha pengampun Maha Ya segalanya Maha Nah ini kembali lagi Kalau perdiskusian Hanya untuk Mencocok logi Kemudian Hal yang ditolak Kemudian Dipertanyakan Sementara Dalil aja Tidak faham Kemudian Merujuk kepada Al-Quranul Karim Anda sudah belum Belajari Al-Quran Anda mengatakan Kola itu menyadur Kepada Suci Kitab suci kami Apakah sudah benar Anda belajarnya Itu yang harus Dikoreksi Saya rasa Karena Jangan sampai Di atas komal Sebagai narasumber Menerjemahkan Atau menarasikan Mempresentasikan Sesuatu konsep Yang dimana Konsep agama lain Anda tidak ketahui Anda masih mencari Tapi konsep Ketuhanan Anda sendiri Sebenarnya sudah Bubar Yang memang Konsep itu Dibuat oleh manusia Ibaratnya Belajar ikro Langsung ke Al-Quran Ya bingung Nah Kami mengimani Seluruh muslim Di dunia Bahwa Orang yang Membacakan Ayat suci Al-Quran Padahal dia Bukan muslim Kemudian ada Salah Membaca Atau salah Mentafsir Ingat Kita mendapatkan Bagian Dosa jariah Di dalamnya Alanggabay Teman-teman Yang dibawa juga Kalau ada Orang Kristen Membacakan Terjemahan Al-Quran Kemudian Mencoba untuk Membaca ayatnya Tolong langsung keluar Dari live itu Itu aja Ya Bang Jaya Abadi Saya rasa itu Kita sudah lama Tahu Pak Tuku Bangunan ini Andalannya adalah Kola Tolong Lebih Dewasa sendiri Saya tahu Anda sudah senior Oke Silahkan Sudah Ya silahkan Ya jadi Saudara Kang Dito Tentang Konsil Itu adalah Penegasan Dari yang sudah Tertulis Kalau Anda Baca Misalnya pada Masur Dawud Anda setuju Enggak Bahwa Musya Dawud Ya Daniel Itu Menyebut Pencipa alam semesta Adalah Yodhifafet Setuju Enggak Dimana 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 Mbak Jaya Abadi Datanya Itu tertulis Di Taurat Dan Masmur Yang di dalam Yang di dalam Terjemahan Bahasa Indonesia Itu ditulis Dengan huruf Besar Semua Tuhan Dengan huruf Besar Semua Itu adalah Kalau yang Tuhan Huruf kecil Gimana Sebentar Apa bacanya Betro Beda Sekarang Setuju Enggak Ya Musa Dawud Ya Kalau Enggak ada Datanya Enggak Setuju Oke Saya Buka Data Kalau Ada Tutulis Baru Oke Saya Buka Data Ya Aku Pantai Ya Ya Itilah Kerancuan Ya Bang Bang Oji Tuhan Tulisannya Sama Tuhan Dibaca Sama Tuhan Beda Dibedakan Huruf Besar Dengan Kecilnya Terus Itu Merucu Dari Mana Kita Belajar Bahasa Indonesia Itu T Ditaruk Di Depan Besar Itu Awalan Kalimat Anak Huruf Besar Semua Itu Biasanya Ditaruk Di Sebuah Nama Tapi Membacanya Tetap Sama Jadi Inilah Kalau Menafsirkan Kata Esa Dikatakan Bisa Terbilang Bisa Tersusun Bisa Menjadi Satu Bagian Atau Dua Bagian Atau Tipe Bagian Padahal Esa Itu Tidak Terbilang Tidak Menjadi Satu Susunan Zat Tidak Bisa Menjadi Satu Bagian Kumpulan Tidak Memerlukan Bagian Bagian Lain Esa Itu Sifat Nah Makanya Pernah Gue Bilang Kan Kestian Ini Harus Bikin Kamu Sendiri Soalnya Kenapa Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia Dengan Baku Gitu Padahal Menurut KBBI Itu Kan Esit Tunggal Satu Masih Dimana Lagi Apakah Penggunaan Kristen Di Indonesia Ini Menggunakan Bahasa Apa Bahasa Planet Mana Oke Oke Kata Tuhan Yang Ditulis Huruf Besar Semua Itu Untuk Mengganti Untuk Menyebutkan Dimana Yahudi Israel Itu Mengajarkan Tertulis Dan Terbaca Yodh Fave Dibatang Kenal Namanya Huruf Kapital Ini Kang Gitu Ini Apa Ini Israel Kenal Huruf Kapital Sebentar Saya Mau Dihal Tung 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 Dulu Jadi Adone Yodh Fave Yang Disebut Yang Dikatakan Oleh Israel Yahudi Adone Adone Itu Setara Dengan Kurios Setara Dengan Tuhan Ya Nah Jadi Terjemahan Itu Menulis Sebutan Yodh Fave Dengan Adone Atau Dengan Kurios Dengan Tuhan Tapi Ditulis Dengan Huruf Besar Semua Sebagai Contoh Masmur 100 Masmur 1 Ayat 2 Tetapi Yang Kesukanya Yalah Taurat Tuhan Huruf Besar Semua Ini Sama Artinya Kesukanya Yalah Taurat Yodh Fave Kemudian Masmur 100 Masmur 1 Ayat 6 Sebab Tuhan Mengenal Jalan Orang Benar Ya Ini Sama Saja Dengan Sebab Yodh Fave Mengenal Jalan Orang Benar Ya Ya Pak Pak Jaya Beli Jalan Sudah Benar B Gini Gini Kata Adonai Itu Bisa Merujuk Kepada Manusia Adonai Itu Hanya Sebutan Bahkan Sebutan Untuk Tuhan Itu Adalah Hashem Sang Nama Ya Itu Hashem Soalnya Merujuk Kepada Tuhan Kalau Adonai Itu Bisa Merujuk Kepada Ibrahim Juga Pada Disitu Juga Disebutkan Ibrahim Itu Kepada Sara Menyebutkan Ibrahim Adonai Juga Kenapa Itu Emang Adonai Adonai Elohin Adonai Ehad Wih Keren Aku Yang Ngomong Ya Lanjut Jadi Orang Orang Mulai Pinter Diajarin Pak Jaya Kayaknya Ini Orang Israel Orang Yahudi Ya Itu Menyebut Yodhifafwe Bisa Dengan Hashem Bisa Dengan Adonai Udah Dikua Ajarin Pak Jaya Abad Itu Satu Bukan Satu Kesatuan Bapak Mau Arain Satu Dikesatuan Gimana Dari Yodhifafwe Sendiri Ya Yang Ditulis Dalam Bahasa Indonesia Tuhan Huruf Besar Nanti Aku Gigit Kuping Aku Nih Tapi Nggak Nampai Itu Telah Berfirman Kepada Dawud Yaitu Terjaga Di 110 Duduklah Di Sebelah Kananku Kemudian Tentang Dawud Dipimpin Oleh Roh Mas 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 Jalan 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 Ke Surabaya Ini Bang Oji Asli Ini Lama Lama Ngomongin Sidoarjo Lama 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 Dari Sampara Muncul Tri Tunggal Trinitas Tunggal Muncul Dari Mana Coba 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 Kita Jadi Yang Selama Ini Kita Pahami Ekat Esa Ternyata Setelah Dibaca Dan Dipahami Ternyata Ada Tiga Kekuasaan Yang Sungguh Luar Biasa Itu Dibuat Dari Pernyataan Dawud Balik Lagi Ke Ini Bang Nanti Software Hardware Dengan Bodi Komputer Nanti Ke Bantan Ya Kejadian 224 Disitu Menjadi Kesatu Daging Itu Artinya Menurut Rashi Itu Adalah Anak Anak Itu Satu Ya Anak Situ Satu Tumpu Satu Daging Makanya Apa Yang Sampai Meninggalkan Orang Tuhan Menjadi Satu Dengan Istrinya Maksud Itu Saat Perkawinan Bukannya Fusion Jadi Satu Emang Denggalkan Mula Jadi Fusion Itu Gimana Kalau Ada Bersama Mawa Fusion Jadi Satu Ah Itu Mereka Nanggapnya Menjau Menjadiin Satu Kesatuan Jadi 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 Kalau Anda Menaraskan Saya Punya Pemikiran Seperti Anda Anda Salah Ya Menjadi Satu Daging Menjadi Satu Kesatuan Artinya Dalam Banguan Manusia Enggak Iya Saya Juga Manusia Kan Sama Sama Manusia Seperti Aku Sama Nih Menurut Kalau Yang Orang Kalau Manusia Yang Punya Roh Jelas Manusia Dan Tidak Perlu Dituhankan Gitu Rajin Banguan Gedein Gue Banguan Nenen Gede Layannya Paling Yahudi Nih Lu Punya Yahudi Harus Berdasarkan Dari Rabinya Yahudi Gitu Yah Jangan Asal Congor Aje Dan Mereka Akan Menjadi Satu Daging Anak Diciptakan Oleh Kedua Orang Tuanya Dan Disanalah Dalam Diri Anak Daging Mereka Menjadi Satu Dor Yah Disini Katakan Anak Dalam Satu Daging Itu Menjadi Satu Daging Itu Anak Satu Daging Itu Jadi Anak Bukan Bersatu Tubuh Gitu Pusen Gitu Film Dragon Ball Atau Ultraman Atau Apapun Gitu Emang Lu Pikiran Ime Akan Meninggalkan Orang Tuanya Menjadi Satu Daging Artinya Bukan Daging Menjadi Dempet Menjadi Satu Bukan Iyai Anak Kauin Ini Kata Rambam Nih Rambam Nih Rambam Nih 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 Baca Baca Bisa Baca 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 Punya Kamu Sendiri Bang Oji Gak Usah Dibantai Itu Kan Yahudi Bang Oji Itu Kan Yahudi Kristen Kamu Sendiri Bang Oji Penafsiran Sendiri Bang Oji Anda Salah Anda Bawa Rambam Itu Kamunya Belum Baca Ketak Baca Baca Bang Abang Oji Enggak Tahu Yaudi Itu Beda Beda Bang Oji Artinya Suami Menyatakan Ya Daging Ini Juga Mengatakan Ya Apa Satu 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 Suam Punya Keinginan Yang Manis Manis Itu Juga Punya Keinginan Yang Manis Manis Apa Si Itu Bukan Satu Daging Jaya Satu Keinginan Itu Bareng Bareng Satu Daging Itu Anak Disini Dijelaskan Baca Baca Satu Daging Ya Karena Ada Daging Yang Terpisah Maka Akan Terlihat Menjadi Satu Daging Dari Sifatnya Sudah Dibilang Bang Oji Orang Kristen Punya Penafsiran Sendiri Itu Kan Menurut Orang Yahudi Yahudi Juga Beda Beda Memang Memang Yang Literasi Bang Oji Bawa Itu Dari Mana Memang Pernah Ke Yahudi Pernah Ke Israel Bang Oji Pernah Ke Museum Sana Kalau Disebut Satu Daging Tapi Faktanya Adalah Setelah Perkaringan Oke Oke Misalkan Lakin Terus Yang Terjadi Adalah Pertengkaran Iya Lanjut Misalkan Lakinya Dain Kopi Terus Bininya Dayante Itu Jadi Satu Baging Gimana Jadi Belajarlah Bahasa Misalkan Lakinya Dayan Kopi Terus Bininya Dayante Berarti Jadi Satu Baging Dong Tepanjang Tidak Ada Pertentangan Ya Itu Pertentangan Yang Dain Kopi Dain Tentang Bang Oji Orang Kristen Itu Memahaminya Kebalik Selaras Tapi Terbalik Bang Jadi Biar 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 Suka Kopi Tapi Tidak Suka Kopi Tapi Mengizinkan Itu Sama Saja Suka Satu Daging Tapi Kalau Suaminya Suka Kopi Istrinya Tidak Membuatkan Kemudian Pesan Kopi Ketetangga Kewarung Tetangga Kemudian Si istri Ambil Gelas Kopi Kemudian Dibulurkan Kepada Suami Itu Namanya Bukan Satu Daging Enaknya Pak Jaya Ini Gak Usah Diluruskan Bang Uji Kita Belokkan Aja Sekalian Yuk Kembali Kepada Pelurusan Pelurusan Tolong Saya Diluruskan Kalau Saya Salah Sehingga Saya Jangan Pada Tolong Usah Bang Oji Kita Belokkan Aja Siapa Tahu Malah Nyasarnya Nyasar Ketemannya Bener Berarti Misalkan Laki Kopi Kopinya Di Warung Di Balik Bang 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 Gado Gado Balik Nih Nantar Penumpang Sorry Saya Turun Dulu Ya Saya Ada Yang Harus Dikerjakan Oh Iya Oke Iya Bapak Semoga Bapak Sehat Terus Selalu Diberkati Nanti Nanti Pak Jaya Nanti Pak Jaya Kita Belokkan Siapa Tahu Bisa Kesasar Ketempat Yang Bener Gitu Hat Itu Adalah Unity Silahkan Pat Tunjukkan Pak Bilang Jangan Terlalu Tinggi Dulu Silahkan Saya Kan Udah Bilang Tadi Begini Latak Munculnya Ayat Itu Kan Ada Ada Apa Bangsa Israel Bolak Balik Jatuh Kedalam Dosa Penyembahan Berhala Makanya Tuhan Bilang Alamat Ibadahmu Itu Satu Satu Kamu Jangan Jatuh Bolak Balik Kesana Kesini Menyembah Berhala Kira-kira Gitu Kalau Boleh Saya Dramatisir Kira-kira Begitu Saya Enggak Bersekutu Dengan Patung Pahatan Saya Enggak Bersekutu Dengan Dewa Dewa Molok Baal Asyaram Kira-kira Gitu Maksud Tuhan Disitu Makanya Dengarlah Hai Israel Bang Tuhan Itu Apa Tuhan Kita Itu Esa Enggak Bersekutu Dengan Dewa Dewa Mo Mo Molok Muin Kira-kira Gitu Maksudnya Jadi Bukan Berarti Tuhan Itu Cuman Satu Gak Ada Yang Lain Tuhan Itu Tiga Dalam Keyakinan Dan Keimanan Orang Kristen Menurut Alkitab Berarti Berarti Bapak Mbak Data Itu Tuhan Atau Kepada Bapak Nah Begini Di Dalam Kitab Perjanjian Baru Injil Ada Pernyataan Atau Ayat Alkitab Yang Seperti Ini Siapa Menerima Anak Dia Menerima Bapak Siapa Menolak Anak Dia Menolak Bapak Artinya Seluruh Kepenuhan Kealahan Itu Sudah Ditaruh Di Dalam Anak Siapa Yang Mau Berurusan Sama Bapak Lewat Anak Iya Maksudnya Begini Loh Anda Mengatakan Orang Kristen Itu Tuhannya Tiga Saya Ingin Mendengarkan Pemahaman Orang Kristen Yang Disembah Ini Tuhan Atau Bapak Kalau Nanti Mengatakan Tuhan Berarti Yang Disembah Kan Tiga Berarti Ya Nah Coba Kita Pengen Dengar Yang Disembah Ini Sebenarnya Siapa Tuhan Atau Bapak Yang Disurga Gitu Tiga Itu Tuhan Apa Aja Gitu Aja Dulu Bang Tiga Tiga Itu Alah Bapak Futra Dan Roh Kudus Tampol Nanti Bang Gado Gado Ini Pake Yesus Lanjut Bang Tiga Itu Saya Tampol Dengan Keluaran 20 Nomor Tujuh Jangan Menyebut Nama Tuhan Alamu Dengan Sembarangan Sebab Tuhan Akan Memandang Bersalah Orang Yang Menyebut Namanya Dengan Sembarangan Kamu Tadi Sadar Tidak Menyebut Nama Tuhan Itu Sembarangan Iya Maksudnya Gimana Kamu Tadi Gak Mungkin Disitu Ada Dua Oknum Ada Yang Mengutus Ada Yang Diutus Kan Gitu Oke Oke Itu Tetap Masih Belum Lari Dari Konteks Bangsa Israel Yang Selalu Jatuh Kedalam Dosa Penyembahan Berhala Itu Masih Melatar Belakangi Ayat Itu Jadi Gini loh Bang Gaduh Gaduh Saat Anda Mengatakan Tuhan Ada Tiga Sedangkan Dibawa oleh Bang Wan Tadi Hidup Yang Kekal Itu Mengenal Engkau Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Engkau Utus Satu Satunya Ini Tidak Bisa Didefinisikan Ada Tuhan Tiga Berarti Satu Pertanyaannya Yang Disembah Itu Yang Mana Yang Satu Satunya Ini Atau Tuhan Yang Tiga Ini Gitu Itu Tertulis 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 Satu Bukan Tiga Iya Oke Saya Jawab Ya Disitu Dibilang Satu Satunya Tetapi Kalian Mengabaikan Dan Yesus Kristus Ada Kan Di Bawahnya Kan Dikatakan Seperti Iya Yesus Kristus Yang Gini Loh Mengenal Engkau Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Telah Engkau Utus Yang Di Utus Itu Yang Mengenalkan Kepada Bani Israel Sebagai Utusan Allah Yang Benar Ini Jadi Kalau Kita Ingin Menuju Kehidupan Yang Kekal Harus Mengikuti Utusan Ini Apa Yang Diajarkan Untuk Menuju Ketujuan Yaitu Allah Yang Satu Satu Ini Yang Satu Satunya Yang Benar Ini Nah Dengan Tuntunan Utusan Ini Tapi Utusan Ini Bukanlah Orang Yang Harus Disembah Tetapi Harus Diikuti Ikuti Ajarannya Apa Yang Disampaikan Dari Tuhannya Apa Yang Disampaikan Ajaran Itu Dari Bapak Yang Allah Yang Benar Dari Allah Yang Disuruhkan Seperti Itu Yang Disembah Itu Kalau Saya Carut Pandang Saya Itu Satu Satunya Itu Yang Disembah Tetapi Untuk Menuju Kesana Ikutilah Ajaran Yang Disampaikan Oleh Utusan Ini Nah Kalau Anda Mengatakan Tuhan Itu Ada Tiga Sedangkan Disitu Ada Satu Satunya Yang Disembah Yang Mana Begini Bang Saya Sudah Bilang Tadi Dari Awal Letakkan Duru Kerangka Berpikir Yang Dibawa Dari Luar Kekristianan Kedalam Kekristianan Abang Kan Sedang Mengarahkan Ayat-ayat Berman Ini Seperti Keinginan Abang Sendiri Udah Saya Bilang Kekristianan Atau Alkitab Punya Cara Pandang Sendiri Independen Jadi Jangan Paksa Kalian Harus Satu Tuhan Yang Disembah Ini Yesus Kristus Yesus Kristus Masuk Dalam Bagian Tuhan Itu Coba Dibaca Ulang Bang Yesus Kristus Yang Telah Engkau Utus Apakah Disitu Dikatakan Yesus Kristus Yang Menjadi Bagian Dari Tuhan Satu Satunya Pakai Akal Bang Dan Pakai Akal Coba Akalnya Dibuang Dulu Kalau Kita Menuju Keiman Kita Tidak Memaksakan Keimanan Seseorang Tetapi Kita Melihat Sudut Pandang Dari Tengah Tengah Dimana Itu Tertulis Saat Mengatakan Presiden Jokowi Itu Satu-satunya Presiden Di Indonesia Ini Ini Tidak Yang Terus Mengenal Gubernur Yang Ditempatkan Di Setiap Provinsi Kan Begitu Ini Bukan Pertanyaan Bang Ada Satu Pernyataan Dari Bang Gado Gado Kristen Itu Hanya tiga yang memang tiga nah saya bertanya bang yang disembah orang Kristen ini yang mana kan gitu yang ketiganya terus yang satu-satunya Allah yang benar itu gimana kan udah saya bilang itu ayat ada latar belakangnya loh bangsa Israel coba jelasin ke dalam dosa makanya kalian jangan keluar dari konteks kalau kita keluar akan bertabrakan semuanya saya pun andai kata kalau saya bawa pola pikir ke dalam Al-Quran Al-Quran pun akan bisa poranda bang coba silahkan jelasin aja latar belakangnya latar belakangnya dulu latar belakang apa katanya kita gak paham konteknya katanya kamu mau menjelaskan latar belakangnya itu ya jelasin latar belakangnya oke latar belakang ayat itu kan udah kubilang bangsa Israel yang selalu jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala bahwa Tuhan tidak bersekutu dengan Allah lain seperti Dewa Molok Patung Pahatan Asherah Baal makanya ayat itu keluar satu-satunya ini satu-satunya sebentar bang kalau anda mengatakan tidak ada sekutu pantaskah disebut tiga maksudnya tidak bersekutu ke Dewa-Dewa lain ngerti gak ya paham paham beres kan beres kan berarti kalau mengatakan tiga berarti ini ada sekutu bang kalau mengatakan tuannya tiga berarti yang bersekutu itu dalam konteks Dewa-Dewa pahatan Dewa-Dewa pahatan pahatan manusia buatan tangan manusia makanya hukum Taurat begitu diturunkan hukum Taurat isi pertama apa jangan ada padamu Allah lain dihadapanku ilah-ilah bukan Allah ilah lain ayat sama ajalah ilah mau olah oh beda ilah itu artinya Tuhan ilah ya sudah apalagi ilah makin diperkuat ayat itu apalagi ilah jadi kalau ada satu dalil jangan dipelintir silahkan bang uji dipelintir sekarang baik ini kamu yang melintir loh alah lain ilah lain bukan alah lain ilah lain ya memang ilah lain ya kamu tadi menyebutkan alah-alah lain itu makanya tak bilang tak koreksi jangan sebut alah lain ilah lain alah oke ah itu loh kalau dia ilah lain disitu berarti sangat mendukung dengan pernyataan saya bahwa ayat itu keluar karena seringnya bahasa Israel menyembah ilah lain gak masalah permasalahannya gini ya kan disitu menyatakan di dalam Yohanes tadi berapa yang itu ya inilah hidup yang kekal mengenal satu-satunya alah yang benar dan Yesus Kristus yang keutus ya 17.3 ya kabar masalahnya disini mengenal Yesus Kristus yang diutus ini diutus sama siapa Yesus nah begini biar saya jelaskan ini ya yang diutus siapa katanya gitu kan ya oke saya jelaskan yang mengutus jelas ya alah Bapak halo oke lanjut yang aku potong nah yang mengutus adalah alah Bapak udah oke nah harusnya yang disembah itu kan nanya alah Bapak disitu kan dalam Yohanes 17.3 mengenal satu-satunya alah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus berarti disini ada yang mengutus ada yang diutus harusnya itu bahkan Yohanes 14.6 dia mengatakan bahwa utusan itu tidak tidak lebih besar daripada yang mengutus berarti kan Yesus itu tidak lebih besar daripada Bapak nah Anda mengatakan konsep bahwa Trinitas bahwa Yesus dan Bapak itu adalah sama nah ini konsepnya dari mana padahal kan ayo 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 lanjut disini harusnya jelas lanjut utusan itu tidak utusan itu tidak lebih besar daripada Bapak nah yang mengatakan konsep dan Kristen ini mengatakan konsepnya bahwa Yesus dan Bapak adalah setara ini konsepnya dari mana ini konyol ini bertentangan satu sama lain sabar gak usah kelojotan dikatakan aturan nomor 2 gak boleh memotong pembicaraan aku kira abang udah selesai sorry sorry gimana bikin aturan dia nengar sendiri gimana saya omongan saya bilang sorry gimana sih makanya makanya kalau omong jangan diintur dulu berpikir dulu sebelum ngomong lho udah lanjut lanjut makanya yang gak usah dipotong-potong makanya disini bilang konsep-konsep Kristen itu konyol-konyol namanya bagi makanya bagi makanya kelojotan gak usah kelojotan udah lanjut lah kalau begitu sabar untuk konyol konyol kenapa sih beda gitu oh bang pelatih dari dari katolik ya bukan bukan dari protestan protestan misalkan tuannya satu nama tuan anda siapa oh ya bukan bapak seperti ini bang ya kalau itu bisa kita bahas lagi itu kan kalau bapak itu kan misus kristus jadi itu perlu kita ketahui gitu nah berarti konsepnya sama tadi yang dijelaskan sama itu sama si gadok-gadok itu gadok-gadok menjelaskan misalkan Tuhan yang satu kan harus jelas gitu siapa nama Tuhannya kalau dibilangkan satu satu ini siapa namanya gitu silahkan yuk lanjut disaat dia di dunia yang namanya Yesus itu gak bisa dibantah seperti itu yang ada di dunia itu adalah Yesus terus yang ada di surga sekarang Yesus dimana kan kan Yesus dimana apakah di surga dia gak sungguh dinama gitu bukan Yesus lagi atau gimana posisi Yesus dimana silahkan yuk silahkan ayo yuk 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 ayo kan bingung sendiri kan saya pusing rej sih kalau bertanya tentang itu terlalu rej oh pertanyaan receh mau yang berat berat tapi nanti kalau ditanya bisa dijawab juga kan oke gak apa-apa yuk tentang kautentikan kitab suci yuk bang 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 oci memang dianggapnya receh tetapi fundamental bang oci sereceh-recehnya konsep ketuhanan itu adalah fundamental dari semua agama iya dasarnya salah Tuhan salah konsep ketuhanan sudah salah semua nah seberat-beratnya kita membahas tentang kodek tentang literasi yang lain-lain itu sudah mentalnya beda kata pengen jawabannya dikitab lengkap itu lho dikitab kristin lengkap itu tertulis yang udah siapa nama Tuhannya sekarang anda simple kan berarti yang ada di dunia itu surga penyesus sekarang Yesus ada dimana apakah ganti nama dia mau ku jawab nanti pasti selalu berlawan bertolak belakang harus penyanggahan bertolak belakang jadi gini bang oci beranggapan nanti kalau saya jawab nanti anda bantah kalau nanti membantah saya ini lagi ya terus apa diskusi namanya berdebatan saya saling membantah berat argumentasi bukan berdasarkan arogansi itu makanya dibedakan gitu mau debat mau diskusi mau apa berdebat mulu kerjaan ini sama Alifar Risi gimana sih emang dari pagi kita ini parkway bang dari hidup sampai mati berdebat puluh kerjaan sama Alifar Risi gimana sih bang bang oci saya tanya dari pagi bang oci juget juget disini bang oci salto 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 saya saya cuman mau ini sedikit menyampaikan apa yang menjadi keyakinan kepercayaan saya sebagai seorang Kristen karena dalam ajaran yang saya dapati dari Alkitab dari keyakinan saya bahwa disini kan ada dari perjanjian lama sama perjanjian baru disini kita percaya yang namanya kelahiran kebangkitan dan kematian nah dari situ bu kalau kita belajar tentang dari kelahiran kematian dan kebangkitan itu disitu kami sendiri bisa menceritakan bagaimana Allah itu Tuhan itu bisa disebut bisa dipadukan menjadi Allah Bapak dan Bapak Putra dan Roh Kudus itu tuh dari ketiga unsur ini kami apa sehingga kami bisa mempercaya bahwa Allah itu satu walaupun dalam konteks dalam Alkitab itu menuliskan bahwa Allah itu Allah Bapak dan Roh Kudus jadi untuk Abang pelati untuk Abang pelati coba Abang pelajari kembali dalam Alkitab dari kisah kelahiran Yesus Kristus terus kisah penyelipan dia mati dan juga waktu ia bantit menjadi napa kalau Abang belajar itu dari tiga hal itu Abang akan tahu kenapa ala Bapak Putra Roh Kudus itu satu adanya itu menurut ajaran yang saya tahu jadi untuk host minta maaf kalau untuk menurut saya sendiri dari host sendiri sudah tahu jawabannya tapi disini host hanya mau menguji kira-kira seberapa besar pemahaman kami orang Kristen kita jadi untuk pelati Jason tolong dipelajari kembali tiga hal yang tadi saya bilang terima kasih tolong dijawab agama Bapak apa sih Kristen apa Todok Tanya Pak John Kristen apa Pak John ditanya pelatih Pak John ini Kristen kalau nggak bisa jawab pertinan saya juga protesan kayak itu tadi Pak apa pelatih nama John protestan dari awal memang sudah mengaku Pak John ini dari Kristen juga seperti itu jadi menurut Pak John begini kalau bisa menjelaskan jelaskan kalau kira-kira nggak bisa menjelaskan sudah turun gitu aja intinya seperti itu Pak John ini setuju dengan tiga Tuhan gitu juga ya bukan bukan disitu tadi kan anda saya tanya jawaban kalau saya nggak percaya ada tiga Tuhan tapi sebentar Pak John dari kelahiran kematian dan kebangkitan saya percaya itu Bapak Putra Rok Kudus adalah satu ini John ini tidak nyambung ini dan selainnya ini host dia paham tapi dia hanya mau mencari kelemahan orang-orang yang tidak betul jangan framing jangan framing seperti itu jangan framing seperti itu Pak John Pak John dengarkan dulu ya kan sudah dikatakan Pak pelatih Pak pelatih itu ya kan saat kita tanya nanti kalau saya jawab nanti anda sanggah terus nah namanya diskusi nah Pak John kan menjelaskan kalau bisa menjawab dijawab nah kalau belum bisa menjawab belajar lagi dunia diskusi kan gitu jadi nggak nggak ini loh gitu Pak John nggak usah panjang-panjang makanya Pak pelatih itu bertanya dari Kristen mana kan begitu karena ini beda-beda ini penjelasannya seperti itu jadi begini ya untuk Pak untuk Pak sahabat tadi pelatih mohon maaf disini saya sangat bersyukur kalau yang host ini dia banyak sekali belajar tentang Alkitab dan dia tahu persis Alkitab tapi kelemahannya kita sendiri itu karena tidak belajar memahami mendalami Alkitab saya bersyukur sekali makasih ya host udah banyak belajar Alkitab ya salut nanti sering-sering baca terus biar dapat banyak hikmat Tuhan memberkati saya semakin belajar Bible bang semakin keyakinan bahwa Tuhan itu adalah satu bukan dari tiga bang dan bertanya bertanya menjawab menyanggah berargumen jadi kalau Anda berasumsi bernarasi bahwasannya kita sudah tahu tapi bertanya apa bedanya kalau kita ini ngobrol di warung kopi kalau tahu rokok itu memang rasanya seperti itu kenapa harus ditanya ini dunia diskusi Pak John kita bertanya itu Anda menjelaskan kekristenan anggaplah bukan tujuan ke kami ke netizen supaya apa netizen muslim dan kristen tahu yang muslim memahami oh ternyata pemahaman kristen seperti ini yang muslim apa yang kristen tahu penjelasan dari apa yang disampaikan oleh orang kristen yang di atas begitu juga dengan muslim oh ternyata pemahaman seperti ini ini namanya edukasi nah dengan adanya edukasi itulah terjalin rasa saling menghargai menghormati beda pemahaman boleh kita sepakat untuk berbeda tapi jangan kita terus terpecah belah gara-gara berbeda keimanan kan seperti itu nah sampaikan jadi jangan mengatakan Anda sudah ini sudah tahu tapi hanya menguji bukan seperti itu di dunia diskusi itu adanya bertanya menyanggah menjawab bernarasi berargumen dan kalau ada data mengajukan data seperti itu kalau tidak ada semuanya kenapa dijawab uang Anda sudah tahu kenapa dijawab toh nanti juga disanggah kenapa naik komal makanya gini bang ya perdebatan itu saling bantah satu sama lain itu namanya di debat mempertahankan argumentasi berdasarkan referensi bukan berdasarkan asumsi maupun arogansi nah itu namanya dunia perdebatan atau diskusi begitu kalau asumsi ya ngomong aja di warung kopik gitu halo bos untuk host minta maaf saya ada ini sebentar nanti saya gabung lagi tidak apa-apa halo ya lanjut bang lanjut bang gitu oke ntar ntar saya gabung lagi bagaimana itu mana bang tadi lanjutin bang niatnya baik ya guys itu bukan bukan untuk ntar saya saya ngomong urusan ya maksudnya seperti itu mungkin niatnya baik cuma aku tadi nanggatinya langsung kayak naik tarah gitu aja ya udah jawab aja tadi gimana oh berarti Yesus itu pada saat di surga itu ganti nama atau masih Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan tinggal gimana katanya yang tadi katanya yang di dunia namanya Yesus pindah-pindah ke surga berarti ganti nama ini di surga sekarang berarti ganti nama bukan ganti nama itu gimana coba jelasin mengerti itu soalnya dia jelasin makanya biar ngerti jelasin makanya nanti nanti berdasarkan referensi bukan berdasarkan logika tapi berdasarkan referensi dimana mengatakan bahwa Tuhan yang di surga Tuhan di dunia itu namanya Yesus pada saat di dunia pada saat di surga berarti ganti nama dong juga bisa ngotot gitu bang kayak gini biasa ini biasa loh jangan bunda rahmah kemarin bisa jawab nge-les anda aja pun gak bisa jawab gitu tinggal jelaskan gimana pada saat di dunia kan namanya Yesus sepat sekarang di surga berarti ganti nama Yesus juga terus bagaimana oh Yesus juga berarti ada dua Yesus Yesus dunia pada saat itu dan Yesus di surga atau gimana saat dia menjadi manusia dia mengatakan alam bapak yaitu untuk mengajarkan manusia berbuat seperti itu berarti gimana kesendirian alas suara enggak usah tinggi untuk mental saya keok mental saya tidak saya emang kayak gini abang itu levelnya masih rendah saya jadi tidak usah membuat mental saya terendah Pak Erwin mantep ini bahasa Pak Erwin mungkin kurang tinggi di dalam lukas orang mabok ngomongnya siapa yang mabok mabok di dalam lukas 24 lukas 24 nomor 44 sampai 46 disitu mengatakan dimana ayatnya yang mengatakan mesias menderita dan bangkit pada hari ketiga itu dimana coba tunjukkan sebab ada tertulis demikian bahwa mesias menderita dan bangkit diantara orang mati pada hari ketiga itu tertulis dimana di dalam lukas 24 nomor 44 sampai 46 itu tertulis dimana ayo jawab Bang berarti di sini kita mau bahas apa semua ya aku tidak bisa bertanya lagi gitu jawab dulu baru bertanya habis ini lu jawab dulu baru bertanya menja aku naik terus abang selamat tidak pernah pertanyaan rendah jawab kayak gini kagak bisa abang yang agak parah nanti jawab dulu baru bertanya jawab dulu dimana sebab tertulis kemarin sinander juga dipanggil si jumlah nah gitu pada urusan jawab dulu jawab dulu jawab dulu ini lari kemana jawab di lukas 24 44 sampai 46 itu ada tertulis dimana nanti kasih pertanyaan yang sulit nangis semua jawab dulu jawab dulu jawab dulu jawab dulu ini jawab dulu baru bertanya dari tadi kan itu jawab dulu baru tanya abang udah bertanya di jawab dulu jawab dulu tadi kan pertanyaan rece pertanyaannya jawab dulu bertanya nanti jawab di dalam lukas 24 44 sampai 46 disitu ada dikatakan bahwa Yesus mengatakan ada tertulis demikian bahwa mesias harus menderita dan bangkit diantara mati pada ketiga itu tertulis dimana dalam tanak saya enggak ngerti pertanyaannya seperti apa itu penjelasan atau pertanyaan sih pertanyaan disitu mengatakan Yesus nomor 46 ada tertulis demikian ya ya Yesus mengatakan ada tertulis demikian bahwa mesias harus menderita dan bangkit diantara mati pada hari ketiga itu di dalam pertanyaannya pertanyaannya tertulis dimana perkataan Yesus itu di dalam tanah bahwa mesias harus menderita dan bangkit diantara mati pada hari ketiga mesias harus menderita dan bangkit diantara orang mati pada hari ketiga itu pertanyaannya dimana tertulis oh abang bertanyakan dimana tertulis itu soalnya Yesus mengatakan sebab ada tertulis ada kita pada bentar aku cek dulu aku gak apa oke silahkan mesias harus menerita dan bangkit diantara mati pada hari ketiga terjedah gak apa iya jedah gak apa silahkan silahkan ini dalam tanah ya ada tertulis demikian satu pertanyaan demikian ini baru satu pertanyaan belum banyak lagi lakunya kan kayak gitu bang lakunya kan gitu ada tertulis demikian mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga pada hari yang ketiga ternyata tertulis dan mana di dalam tanah iya kita lanjutkan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Jerusalem kamu adalah saksi dan seri semuanya ini oke aku akan mengirim kepadamu jawabannya apaan akan konsentrasi saya loh seperti nah udah jari aja kita dari sepi lagi ini nari aja yang kamu siapa hal sana aja kamu kesini pelatih gak apa-apa santai santai sudah tak nyanyikan loh biar relax bentar bang bentar mbak ot bentar ot kita nyanyikan biar relax kalian akan di mana di mana coba sebutkan hari di bros si gak malu lo pelatih sabar ya udah di mana itu ditulis dimana terketak terus dimana sabar sama-sama Ternyanyi biar tak nyanyikan biar rilek ada tertulis demikian mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem kamu adalah saksi dari semuanya ini dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan bapakku tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini coba coba tertulis dimana silakan sebutkan belum jawab itu coba sebutkan mana tertulis dimana oke katanya receh tadi kok nggak bisa ngejauh aja gitu Oh ya udah nggak jawab ya nanti iya-iya iya-iya kemarin iya-iya kembangnya nanda emang kembangnya nanda iya iya itu recep perntanyaan recep padahal iya aku tidak iya kalian memaksa aku untuk berasumsikan seperti itu kan aku tidak santai-santai santai biar nggak terlalu ini santai-santai santai santai-santai kamu pinter sabar-santai santai-santai nggak bisa jawab ya tanya-tanya loh padahal itu itu baru satu ayat loh kalau bisa kejam gimana tunjukkanlah silahkan 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 jawab aja silahkan jawab silahkan jawab aja tapi nanti jawab aja jawab yang berat gelin jangan nangis-nangis ngadu sama si jauh apa-apa saja bisa kagak ini kalau ada pertanyaan kami bisa kau baca Alquran bisa kok si jumlah waduh nggak ada nangis-nangis karena oke sorry worry don't worry nangis karena jawab dulu ini ini jawab dulu loh jawab tadi nggak bisa kan nggak bisa jawabkan bisa jawab nggak bisa jawab nggak tertulis dimana sudah sudah dijawab nggak bisa nggak bisa santai-santai mbak santai-santai mbak santai ada titik-titik tertentu gini ya ada titik-titik tertentu satu hal yang perlu kita ingat yang terkadang tanpa kita sadari itu menjadi salah satu sebab saudara kita yang dibawa itu netizen itu dari Kristen menyadari apa yang mereka imani bisa menjadi sebuah renungan dulu direnungkan lagi Oh ternyata karena seperti ini itu begini ya aku tidak bisa jawab bukan berarti saya tidak bisa menjawabnya disini karena kita disini berbeda agama mungkin kalau tak suaranya suaranya tenggelam suaranya Tenggelam suaranya hilang Tenggelam Bang pelatih biasa kalau ngobrol sama aku santai dia silahkan suaranya Tenggelam Halo Bang ya tadi kan Abang bertanya bukan saya tidak bisa membuka Alkitab lalu mengatakannya kepada Abang cuman saya lebih memilih tidak bisa menjawab takutnya nanti saya salah menjabarkan seperti itu ya saya mending menjawab tidak itu beda yang Abang bilang itu tertulis bukan tidak perlu lagi diartikan yang gua tanyakan disitu di dalam Lukas 24 dilengerin dulu di dalam Lukas 24 nomor 44-46 disitu ada katakan sebab ada tertulis nama tertulis itu sudah tersurat bukannya tersirat atau dimaknai nama tertulis atau letter like seperti itu soalnya Alkitab yang dibuka justru ada Alkitab yang ciptaan siapa itu ya itu yang lain-lain yang dibuka seperti itu ya Alkitab ciptaan siapa disitu dikatakan di dalam Lukas 24 yang saya tanyakan saya bukan tidak menanyakan yang lain yang ditanyakan di dalam Lukas ya Lukas 24-44-46 sebab ada tertulis demikian bahwa mesias harus menderita dan bangkit antara mati pada hari ketiga itu tertulis dimana pertanyaan saya tanpa harus ada dimaknai ya saya mau pertanyakan itu tersurat dimana atau tertulis harus dimana bukan tersirat gini Bang kalau bertanya tentang itu kalau saya bilang tidak bisa lantas abang mau apa gitu mau mengatakan dengan banyak alasan gitu begini loh maksudnya kalau sudah tidak bisa menjawab itu jangan terus ada narasi seperti ini masuknya jangan ada narasi seperti ini lho Bang bukan berarti bukan berarti saya tidak bisa menjawab nah narasi itu dibuang sudah saya tidak bisa gitu sudah tidak bisa saya belum sampai disitu sudah gitu tapi tidak ada narasi tidak ada narasi yang yang lain-lain gitu itu sudah menjawabnya disini gitu saya kepleseran boleh nggak atui eh harus mabuknya begini ke formal muslim aneh ya ada di kitab musa kan bisa dibuka halo halo izin iya iya silahkan Mbak Mbak Alisa dibawa dulu ya biar nggak rame ya izin ya silahkan John silahkan John apa ah boleh boleh saya apa bertanyaan satu pertanyaan saja bisa nggak nggak jawab dulu dulu nih kawan-kawan minta tolong dibantuin itu tadi masalahnya ngomongan dari si pecoch-coch ini eh kan pertanyaan saya ini receh nah itu sudah meremehkan seseorang gitu biaya dengan gini-gini untuk untuk pertanyaannya saya sudah ada di punya jawaban tapi boleh nggak oke saya menjawab saya kasih jawabnya Pak namanya orang-orang itu menjawab dulu baru bertanya lagi gitu namanya itu diskusi jangan bertanya lagi nanti terjawabnya nanti gitu itu bukan namanya diskusi atau pertempatan iya iya perempuan orang-orang yang ada di kitab musik orang-orang luas kan begini toh maksudnya 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 begini maksudnya kalau saya menjawab ini memang saya apa bang sirat apa satu kegak apa asisten pertanyaan dulu ini uangnya jangan-jangan uangnya ini bang sirat mau mau jawab sebentar banget ya silahkan bang sirat 18 bukan lima lebang ada di ulangan 18 ulangan 18 ratanya bang 15-18 bisa baca itu semua aja Bang Oji itu badannya bukan disitu disitu tidak ada di ulang 18 tidak ada menyatakan bahwa mesias harus menderita dan bangkit pada orang mati pada dibangkat bangkit pada hari ketiga itu tidak dijelaskan saya tanyakan di dalam luka 24-45-46 itu sebab ada tertulis mengatakan Yesus itu mengatakan sebab ada tertulis demikian bahwa mesias harus menderita dan bangkit di antar mati pada hari ketiga mesias harus menderita dan bangkit di antar mati pada ketiga itu tertulis dimana itu pernyataan Yesus di dalam luka 24-45 tertulis harus itu iya ini kan membuat bapak ngerti nggak tentang membuat peran abis bukan lo buat bukan saya tidak mempersalahkan membuatnya tetapi Yesus mengatakan disitu ada tertulis iya gimana yang mengatakan mesias itu kita dan bangkit dari ketiga sedikit Bang apa maksudnya begini Bang sirat gini loh maksudnya begini loh kalau Yesus Yesus mengatakan seperti itu berarti mengulang satu perkataan yang mengulang satu pernyataan yang pernah tertulis di kitab sebelumnya nah dijelaskan disini ada tertulis demikian dia seperti itu ya makanya ini yang ditanya tertulis dimanakah kata-kata itu yang dinyatakan oleh Yesus bahwasannya tidak ada tertulis demikian iya seperti mesias harus menderita 1518 itu kan enggak mungkin sama semuanya penulisnya ada kadang ini kan berbicara tentang membuat apa yang akan terjadi jadi Pak kita bisa lihat diulangan 18 ayat 15-18 itu membicarakan masalah Nabi ya Nabi itu akan dibangkitkan bisa buka aja itu dibangkitkan maksudnya disitu bukan orang pada saat itu musahnya dibangkitkan ini mesias mesias ini dibangkit pada hari orang ketiga baca-baca di Lukas 24-44-46 coba dijelaskan itu mana ayat-ayatnya jadi gini Bang Oji sekarang gini Bang sirat kalau Anda membawa ulangan 1818 seorang yang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dan seorang mereka semua seperti engkau ini aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya berarti Yesus Nabi bukan Tuhan Iyan Yesus Nabi Raja semua itu gelarnya boh saya ada gelar saya sekuliah saya ada Yesa MH dan semuanya wih gimana itu itu gelarnya Yesus Raja semuanya gimana itu Aduh ya gimana Enggak Bapak harus ngerti gelarnya masih lari-lari gimana nih Bang Ewin itu lari ini lari ini mau lari coba-coba dia narasikan dulu aja Bang saya coba-coba kita silakan ngomong dulu silakan ngomong dulu enggak begini bukan lari itu kan kita berbicara tentang membuatan jadi apa yang akan di di penglihatan oleh Nabi yang akan datang itu akan terjadi Yesus kan datang ke dunia untuk menembus dosa manusia itu sudah membuatkan peran Nabi dia mengenapinya semuanya Oke coba Bang Syirah coba Bang Syirah tolong ucapkan ulang yang dikatakan menjadi pertanyaan tadi tolong tolong sekarang tertulis di mana yang dikatakan jadi pertanyaan itu jangan-jangan enggak tahu ya silahkan ya itu kan saya kesudah kasih ayatnya diulangan kalian mau meminta pertanyaannya ini loh pertanyaannya ini anda tahu enggak yang dipertanyakan ini dalilnya dimana yang dipertanyakan itu coba diulang itu dalilnya yang saya coba diulang pertanyaannya dulang coba itu diulangan banyak ayat-ayatnya bukan itu pertanyaannya coba diulang yang jadi pertanyaan tuh coba diulang Iya begini ya pertanyaan dari Apologet siapa tadi itu mesias akan mati kan begitu dia berkata mesias akan mati kan menyambungkan nah nyambung jangan-jangan yang dipertanyakan nggak tahu di dalil dimana di kitab mana di nomor berapa enggak tahu enggak tahu kan makanya dengerin dulu orang ngomong baru berpikir jangan-jangan lanjut aja makanya berpikir dulu baru bicara jangan bicara dulu berpikir gitu makanya dengerin dulu tuh kuping pasang baik-baik kuping jangan disumpel mulu ya kan jangan buang apa masuk kiri-kiri keluar kanan eh dengerin ya di dalam lukas 2444 sampai 46 disitu dalam 46 nya tertulis demikian sebab ada tertulis ini perkataan mesus bukan perkataan saya pencet gua sebab ada tertulis demikian di dalam lukas 2444 sampai 46 disitu dikatakan bahwa sebab ada tertulis demikian bahwa mesias adus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga ya nah masalahnya gini ya diam dulu ya sebagai ayat perbandingan di dalam matius 4 nomor 6 iblis pun mengatakan sebab ada tertulis demikian bahwa mengkau jangan sampai terantuk batu itu tertulis di dalam masbur 91 nomor 11 hai 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 itu mengatakan bahwa itu mengatakan di dalam masbur Hai 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 Jom diam dulu John yang dulu woi pada kewojutan gue nguh pada ngomong ya Hai bingung gue pada gue nguh ngomong pada kewojutan semua ya makanya itu di dalam matius 4 nomor 6 itu sih betul tapan sebab ada tertulis demikian nih iblis pun mengatakan seperti itu apa yang dikatakan Yesus di dalam Lukas 24.44-46 nah di dalam Matius 4.6, Iblis mengatakan sebab ada tertulis, jangan sampai engkau teratuk batu dan pahala malaikat itu bahkan membantu kamu, itu tertulis di dalam Masmur 91 nomor 11 sampai 12, nah makanya yang saya tanyakan, dimana perkataan Yesus di dalam Lukas 24.44-46 itu yang mengatakan sebab ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit di antaromati pada ketiga, itu tertulis dimana itu yang saya pertanyakan itu memang udah baca ayatnya sendiri loh, makanya tadi aku tanya, itu pertanyaan apa apa ternyata astagfirullahaladzim ayatnya sendiri kagak ada yang nyambung ini ayatnya matius 27, ayat 5, 57 sampai 60, yes astagfirullahaladzim matius 27, itu banyak ayatnya permasalahannya disini empat-empatnya buatan tentang aku harus digenapi semua di dalam kitab pemusah kita para nabi dan kita para kita potong-potong ayat makanya dibaca sampai 44 sampai 46 siapa yang motong ayat itu dijelaskan di dalam Lukas 24 nomor 44 sampai 46 baca lah biar pintar gini, gini, gini sebenarnya disini tidak ada yang motong-motong ayat ya, bahkan saya nyanyikan sampai habis perikop ya jadi gini pak ya kalau anda itu belum pernah baca dibaca dulu jangan disangkal dulu gitu loh saya saya bertanya kepada anda pertanyaannya itu ada di data mana di nomor berapa anda saja malah yang motong iya, saya kan sudah menjawab ini ya saya 53 ayat 3 Lukas 13 ayat 34 banyak ayat-ayatnya bapak itu tahu gak pertanyaannya itu datanya di mana coba iya, korintus 5 ayat 21 pertanyaan yang dibawa itu datanya di nomor berapa yang ditanya tadi itu loh di kitab mana iya, ini ada di matius 27 57 masya Allah astagfirullah pertanyaan bang ozzi tadi itu ada di mana di kitab mana bapak tahu gak jangan-jangan bapak gak tahu gitu loh iya, itu ada ayatnya saya kan sudah bacakan dimana 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 coba bisa buka-buka aja sih itu banyak ayatnya bukan cuman itu pertanyaannya bang ozzi tadi loh kok banyak ayatnya gimana atau bukan jawabannya pertanyaannya tadi loh di data mana di kitab mana di nomor berapa jangan-jangan bapak gak tahu yang dibawakan bang ozzi itu loh yang ditanyakan bang ozzi itu bapak tahu enggak pertanyaannya itu loh paham gak di kitab mana coba diulang lagi bang ozzi diulang lagi boleh boleh saya itu jelas banyak lempar jelas ringkas padat coba ya di dalam lukas 24 di dalam lukas 24 omor 44 sampai 46 disit kebuatan tentang aku harus digendapi di dalam Torah Musa kitab para nabi dan kitab ketuh film disitu dijelaskan dijelaskan bahwa mesi ada sebab ada tertulis bahwa mesi harus menderita dan bangkit diantara masyarakat mesias harus menderita dan bangkit diantara mati pada hari mau jawab orang mau bertanya dipotong jadi susah makanya itu kan di lukas 24 ini bahasanya kasih bahasa gampangnya aja lah banguji biar nyampe lah itu tertulis dimana tertulis dimana tertulis dimana perkataan Yesus dalam lukas 4 terus dimana perkataan Yesus tentang apa tentang apa itu biar gitu biar gampang dicerna otaknya iya enggak kan gini loh bang wan tadi kan sudah tak bilang disitu kan Yesus mengatakan ada tertulis demikian berarti pernah ada tertulis di kitab sebelumnya yang seperti ini mesias harus menderita dan bangkit diantara orang mati pada hari yang ketiga nah pernyataan yang seperti ini kan itu tertulis dimana karena disitu ada kata ada tertulis demikian sama dengan seperti ini saya mengatakan seperti ini ada saya mengatakan bangwan pinjam duit saya nah dimana pasti orang dimana saya itu mengatakan otomatis sewaktu saya di Jakarta waktu itu nah kalau pernah bertemu kalau enggak pernah bertemu berarti kan enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada maksudnya nyambung nyambung enggak itu bang bang tira coba coba yang itu yang bang tira dulu mungkin soal dia agak baik sedikit membaca bibel coba coba silakan menteri kan aku udah jawab itu loh yang diawal itu kok dipermasalahkan sampai kesini gitu apa perlu langsung open camp kutunjukkan langsung gitu iyalah harus kayak gitu kalau memang ada jawabannya biar kita dapat pencerahan juga minimal dibaca lah bang bang siapa bang pelatih minimal dibaca kalau di om punya jawabannya kok disimpan gimana coba halo kalau begini itu saya jawab saya boleh saya sedikit menjelaskan oh iya jawab jawab aja dulu silakan tadinya bang bertanya apa bahwa ini kata itu yang tadi gaduh gaduh kan bilang tuannya ada tiga itu 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 malah ribut lagi nanti saya jelaskan kembali dari awal ya awal kan sudah yang terpernyakan tuan tiga itu nanti malah samband ribut sama kristen sama kristen nanti itu sudah itu kita membahas yang beda lagi maksudnya saya sedikit kasih penjelasan baru saya kasih dengan ayat-ayat bisa enggak kita ini membahas beda lagi yang itu udah sekit nanti lagi ini kita finishkan ini dulu kalau balik lagi ke ini sudah sampai ke medan kita balik ke Jakarta nanti kalau misalnya ini nggak ada jawabannya atau nggak tahu baru nggak apa-apa coba coba bawang tiran dulu deh oke boleh itu sudah dikatakan receh sama pelatih tadi makanya kita skip enggak begini katanya Yesus mesias akan mati ada tertulis mesias akan mati menderita dia itu kita harus pahami dulu mati dan menderita itu itu sudah mencakup dia dikayu salib contoh 1 korintus 15 21 sampai 22 22 itu tertulis juga situ romana ayat 9 coba salah satu bisa dibaca enggak bang sirah biar nyambung kalau cuman jawabnya ini ada di kejadian nomor satu apa itu dibaca jadi saya mengetahui jadi saya paparkan kalian gitu gak mungkin berarti cuman matius 2 dibacakan matius 2 seperti ini gitu masanya contoh ininya 17 3 inilah hidup yang kekal mengenal satu satunya Tuhan yang benar Allah dan Yesus yang diutuskan itu bang 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 bukakan 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 1 korintus 15 4 yaudah nanti nanti kita hormati apa apa iya bang uji coba sesuai dengan kitab suci itu malah kebalik santai pak santai pak bang 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 coba gisar dulu buat is only one itu disini kan di dalam empat empat nya berkata kepada mereka inilah perkata pelan bang uji pelan bang si inilah perkataanku ketika aku masih bersama dengan kamu ya ini bahwa harus dikenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab para nabi dan kitab masmur ya harus dikenapi semua yang ada tertulis masmur lalu ia membuat pikiran mereka dan hingga sehingga mereka mengerti kitab suci katanya kepada mereka adat tertulis temen aku belain aku belain jadi pertanyaan yang dimana jadi abang jangan bersatu aduh 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 bang sirap biar selesai dulu bang biar selesai bang sirap begini kita bisa buka di 115 atau itu itu disini di dalam 46 makanya dengerin dulu kuping itu dipakai untuk mendengar bukan kuping itu dipakai untuk berbicara makanya dengerin dulu nanti kalau gak dibacakan dikiranya mau comot comot ayat gimana toh iya mau langsung tanya aja itu mau dibacakan di pertanyaan nanti di 1 dalil dikatanya comot comot ayat potong potong pula semuanya kelamaan gimana orang di 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 sini di dalam 46 bahwa ini adalah nubu buatan tentang Yesus pertanyaannya di dalam 24 nubu buatan mana yang mengatakan Mesias harus menderita dan bangkit diantara mati secara tertulis soalnya mengatakan Yesus mengatakan di 46 katanya kepada mereka ada tertulis demikian mesias mesias harus menerita dan bangkit diantara mati pada hari ketiga itu tertulis dimana di dalam kitab Torah kitab nabi nabi dan kitab masmur itu tertulis dimana di dalam kitab Torah pertanyaan anak sekolah mahasiswa ditanya anak SMP yang ngomong menjawab ini silakan 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 kuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci itu kan membuatan membuatan para nabi kita bisa lagi di ayat ini ya tunggu rendeng 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 ada tertulis kita buka bareng bareng apakah sama dengan apa yang dikatakan Yesus di dalam yukas 24 46 nya masalah perkatakan ini sebab ada tertulis itu 1 korintus 1 korintus ini kitab taurat musa dimana dimana aku bacain aku bacain aku bacain korintus korintus bukan membuatan korintus ada itu setelah Yesus mati bisa buka diulangan ini berapa berapa 15 sampai 18 oke kita lihat bukain aku bacain aja ulangan berapa bang seorang nabi itu lho pokoknya harus sama soalnya sini mengatakan Yesus ada tertulis gitu berarti kan sama apa yang dikatakan iblis juga gitu nih kok buka ayat perbandingan ya biar adil ya enggak begini kalian mau kan di ini di diulangan di kitab musa kan begitu ya bukan kalian mau tapi yang ada disitu seperti itu bapak itu katanya teman kamu di kitab musa itu astro berarti di empat empat nya kan ada tertulis itu di kitab nabi-nabi nabi dan kitab masmur itu bukan yang mengatakan bang oci tapi kitab anda sendiri iya pertanyaannya ini kan kalian mau di perjanjian lama ya karena disitu dan kitab nabi-nabi dan kitab masmur tertulisnya iya kita musa juga gak apa-apa kalau ada dimana iya buka aja di ulangan 18 ayat 15 sampai 18 oke kita buka apakah sesuai apa yang dikatakan sama seorang nabi-nabi dari tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku itu yang kita bacakan tadi akan dibangkatkan bagimu oleh Tuhan itu kan bang arwin santai bang arwin oh iya apa apa udah aku acara udah naik kok ada tanggo tadi dah aku lompat jendela gak boleh naik sama bang wan aku lompat jendela ada kan yang ada yang itu minum obat obat ob ab alun tabal ia iya 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 ulangan 18 nomor 15 sebab ada nabi sebab seorang nabi terkata kamu dimana disini dikatakan ya perbandingan ya di sini nggak nyambung apa dikatakan sama Yesus ya jadi kita berbuat perbandingan ayat ayat-ayat ya enggak kalian ini harus sama ya tertulis sedang di masa pembahasan apa ini juga udah udah komut loh alon alon nih mut 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 sesuai gak apa dikatakan sama Yesus di dalam luka 2446 nya ya makanya ini dengerin dulu ya dengerin dulu ini perbandingan-bandingan ayat perbandingan ayat ya kalau kamu harus ambil itu coba-coba coba dibuka lagi dan harus ambil poin-poinnya di dalam air tersebut itu ada tertulis demikian ada tertulis demikian katanya sudah ada tertulis ke menderita bangkit mati padahal yang itu ya kalau itu banyak kayaknya ayatnya bukan harus sama Yesus Bang harus sama Bang harus sama nih nih maka dengerin begini perbandingan ayat memenuhi dulu pakai dengerin dulu di perbandingan ayat nih makanya dengerin dulu kuping itu dipakai untuk mendengar bukan untuk berbicara karena kalau kamu ingin nah kecuali anda punyai mulutnya ada dua ya wajar gitu karena begini ya kalau ingin menyemakan ayat tersebut ada juga nah disini dikatakan jika kelawanan kalah ya ya di sini nih Iblis mengatakan sebab pada turut mengenai engkau ia akan memberitakan malaikatnya itu apakah sesuai berbicara dengan apa yang dikatakan nama Iblis bentar ya Hai ada tertulis enggak ada demikian aku aja belum tahu loh jujur banget kalau orangnya jujur nih aku enggak tahu banget udah tahu belum jawabannya itu ha ha sudah lah jawabannya sudah tahu lah sudah tahulah sudah tahulah ada murid datwa datwa udah benar ya perbandingan ayat Pak tadi kenapa gak sesuai nggak apa yang dikatakan Iblis di dalam masmur dodor 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 Bang Erwin silahkan bacakan Bang Erwin di di masmur 91 nomor 11-12 masmur 91 belum sebelum masmur kalian tahu nggak itu apa eh kitab apa itu masmur jadi perbandingan ayat apa yang dikitakan sama ini kalau itu mengenai orang itu nggak paham kayaknya Bang perbandingan-perbandingan kayaknya nggak paham Bang coba-coba masmur itu artinya apa belum makanya dengerin kuping kuping itu buat harus apa-apa kita tidak sedang membicarakan arti bang kira-kira ada satu perbandingan ayat ternyata kata Iblis disitu tertulis seperti itu tertulis demikian ternyata di masmurni ada nah ini Yesus mengatakan tertulis demikian ada tertulis demikian di kitab Taurat Musa kitab nabi-nabi dan kitab masmur tertulis dimana gitu loh maksudnya yang demikian itu yang dikatakan Indonesia seharus menderita dan bangkit tadi Bang Erwin ini pengarang Lukas ini kan cuma cuma ini cuma menyelidiki nah ini cuma dia ngarang-ngarang bukan-ngarang Bang atau Udah ada tertulisnya di nomor seko itu teofilus yang mulia dan ceritanya lagi lain Pak Haji gini ganteng lagi lain kira ya ceritanya saya gila ini kitab saya saya tahu kitab saya saya juga tahu pada kemarin kristanya abur kita agar pertanyaan kita tadi kita tadi katakan apa ecek-ecek kok ya pertanyaan enggak coba-coba tadi tunjukkan dulu yang tadi sampai ayat-coba yang pertanyaan tadi Bang pertanyaan yang tadi Bang santai-santai aku baca kan abang itu salah paham tadi pertanyaannya itu abang yang salah iya 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 yang tadi Bang coba abang pelatih suruh baca komplit Bang jangan kita yang baca Bang bang dikatakan Bang Oji nanti melintir nanti salah paham itu mantri Coba kita baca Hai Coba Hai tak baca dalam hati berdengar ada tertulis itu kan lanjut dan lagi dalam namanya itu kan lanjut lho itu kan lanjut harusnya mau lanjutkan itu membaca gitu biar paham itu jangan diputus-putus gitu itu salah paham abangnya itu kan nomor 47 nya Bang iPhone 47 tapi itu bukan seperti ayat anda putus-putus satu ayat-satu ayat gitu loh makanya saya tadi sudah dibacakan sampai satu putus sampai habis perikop lho Bang banyak-banyak ayat yang Bapak anud itu sama yang kami anud itu berbeda ayat-ayat enggak kita enggak 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 menyangkut-nyangkutkan tentang tentang apa yang kita pahami Bang kita enggak membawa pemahaman muslim di sini tidak muslim tidak memaham untuk memahami Bible naiki kan kan jelas di sini ya semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Masmur lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci katanya kepada mereka ada tertulis demikian titik dua mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga Oke kalau anda mengata apa meminta membaca yang apa ya dan lagi dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari sholam sekarang begini Bang sekarang begini mencari yang tertulis mesias harus menderita dan bangkit diantara orang mati dan bari hari ketiga itu aja belum ketemu apalagi ditambah dan lagi dalam namanya ini tertulis dimana gitu loh maksudnya lagi itu hanya juga enggak ini enggak memenggal Bang maksudnya gini lo Bang diambil diminta satu ayat saja tertulis dimana enggak ada apalagi ditambah dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari ya sholam itu tambah tertulis dimana tambah banyak yang harus dicari Bang Erwin ya apodak tua setelah saya tanyain sama pendeta itu penulis penulis lukar lagi mabuk apa tua mabuk lagi mabuk luas ya tadi dia itu ngarang-ngarang katanya ada tertulis enggak ada tertulis setelah di kocok-kocok itu dari awal dari dari kejadian kecil sampai kitab maliaki tidak ada satupun yang tertulis dihigitian Yudh Wantu tubang pesta kekecakaan tuh bahasa tech-kecek cek 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 in cek 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 udah udah kode udah mudak konad dibawa ke mana jadi ngantuk tertulis demikian itu asumsi menderita dan pagi pada hari yang ketiga iya nggak ada satupun narasi tertulis tertulis Mesya saat pati terus bangkit dalam hati ulang ya tuak ya tuak tak ulang ya tuak tuak pertanyaannya begini tuak sirat-sirat tetap ulang lagi ya kita ulang kita meminta yang ada tertulis yang sampai di hari yang ketiga aja nggak ada apalagi ditambah dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan pengumuman sudah harus sampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yusolem tambah banyak berarti yang harus tertulis itu tua saja dia mengatakan dia mengatakan Yesus bangkit pada hari yang ketiga siapa saksinya kalian saya tidak percaya ini ada tertulis demikian itu dia tertulis dimana Astagfirullahaladzim Allah wabarakatnya gini-gini dengerin dulu ya di posteng itu dipakai untuk mendengar dengerin dulu gua jelasin sekali lagi guru kalian semua aja mengatakan Yesus bangkit pada hari yang ketiga siapa saksinya eh kamu membawa Bang Zuma saya tanya satu ditanya Bang Oji aja sudah kriang-kriang udah beleng-beleng mau bawa Bang Zuma lagi kesini ini kan tertulis Yesus bangkit mati dan pada hari yang ketiga itu tertulis dimana di kitab para nabi Taurat Masmur dan Taurat Musa kita Masmur dan Taurat Musa itu tertulis dimana kenapa sih tinggal kalau bilang nggak nggak tahu beres gitu loh jadi nggak tuh ini beres itu enggak tahu nggak apa-apa masalahnya pada ngeyel gitu top seperti itu lho Pak saya pun tadi bukan tidak bisa menjawab saya udah terangin luar jawab bisa menjawab tapi ada malasih di belakangnya sama kalian saya tidak bisa menjawab tidak ada tertulis ini orang-orang aja ini apa katanya kan begini Bang Bang Datwa udah udah katanya begini saya tidak bisa menjawab tetapi bukan berarti saya tidak bisa menunjukkan datanya atau bukan berarti saya tidak bisa menjawab berarti kan ada narasi di belakang itu itu namanya logital kalpala si namanya itu udah ada udah udah jelas keadaan tertulis terus dibilang saya bisa menjawab jawab apa kalau nggak bisa menjawab sudah putus saya nggak bisa belum bisa menjawab belum nyampe ke situ sudah enggak ada narasi saya udah berarti nggak bisa menjawab gini-gini gini kira biar nggak muter-muter udah hampir dua jam loh kita ngomongin ini kita buat PR aja mungkin catet jadi catet kalau kalian ingin mau menyamakan apalagi bukan menyamakan setenang 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 ini sirak terketah Yesus dalam lukas tersebut menyebutkan ada tertulis Iya kalau ada tertulis berarti seperti yang dia katakan itu iya ada tertulis mesia harus mati dan bangkit dalam tiga hari di Taurat Nusa kitab Nabi-Nabi dan kitab Masmur seperti yang dikatakan oleh Yesus ini tetapi setelah dicari dari kejadian sampai ke Maliaki satu pun tidak ada yang tertulis kalau tidak ada tertulis setelah diobok-obok tidak ada yang tertulis berarti Yesusnya ngipul jadi begini dengarkan saudara Kristen air tersebut sama ada tertulis mesias akan bangkit Aduh ketemunya nasi padang ketemuan nasi padang kecuali ada tersirat ada ini disini dikatakan tertulis iya tapi kalau tertulis itu berarti narasinya seperti yang disampaikan oleh Yesus tapi tertulis itu apa ada maksudnya yang ada dalam kitab kalian mau apa gitu ya kalau nggak ada kita juga nggak apa-apa berarti perkataan Yesus setelah bohong ya udah gitu aja kalau saya tanya isi apurangnya kalian jawab gimana misalnya nggak kalian jawab gini 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 biar aku ngomong nih nah diam-diam diam-diam aku ngomong hostnya ya risik tahu nggak sih kupingku gini-gini biar keluar biar nggak muter-muter gitu kan Bang Oji ya betul nggak hei Bang Oji adirnya pasal lagi gini Bang Oji lu kan sebelum lu nggak ada dia mengatakan pertanyaan gua ini recen nah makanya ku tingkatin lagi pertanyaan gua kan nah itu masalah yang bertanya mahasiswa disampaikan kebuatan anaknya ini nggak nyambung makanya gila-gila fungsi inilah gunanya diskusi-diskusi itu perlu ada namanya kejujurannya kenapa sih kenapa tidak ada dari etika apa namanya etikat untuk kejujuran kalau misalnya ini akan menjadi suatu suatu kejujuran bilang nggak ada memang nggak ada dari sini permasalahan gini aduh permasalahan gini Bang Wande bilang nggak bisa jawab tapi ada narasi di belakangnya itu yang jadi permasalahan itu kalau dibilang waktu itu nggak bisa jawab jangan ada narasi di belakang gue nggak bisa ngomong datuk tapi gue nggak bisa jawab awas besok ya Bang Wande saya tenang Bang Wande besok ya kalau aku jawab nanti aku aku tanyakan yang berat-berat kemana silahkan 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 bawakan data Al-Quran bawakan data Al-Quran kami jawab ini pertanyaannya harus berdasar ya Bang Pelatih ya jawab kalau nggak ada tertulis jauh-jauh nanti kayak mana silahkan 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 bentar-bentar ini dulu jawab ini ini dulu jawab baru bertanya gitu benar-benar ini tadi tadi gue menjawab-jawab itu jawab ini nanti gue pertanyakan nanti yang sulit-sulit yang sulit-sulit yang sulit-sulit jawab dulu yang ini baru bertanya oke bentar ya iya bentar silahkan gue kasih ini 2 miliar tahun juga nggak apa-apa gue harus belum kiamat juga nggak apa-apa ya kita dites membaca Al-Quran saja bisa apalagi yang lain kan seperti itu jadi kalau apa itu sudah kalau memang nggak ada datanya sudah gitu tapi jangan ada narasi yang lain-lain sudah kita skip kan gitu aja makanya dibutuhkan kalau diskusi itu ada kejujuran gitu kalau ada etikat untuk berjujur nah itu yang enak kayak Bang Christian tadi loh itu teman Christian aku yang udah lama itu kenapa makanya jadi sahabat aku karena dia kalau nggak tahu ya nggak tahu jujur gitu bang bang gitu kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa ketemu Bang Oji belum tentu damai ribut juga kadang-kadang kalau nggak bisa jawab nggak ada nggak tahu ya usuh oke berarti buat P.E kalau nggak tahu oh ya Bang info Bang Bang Gado-Gado mau jelasin nih katanya silahkan apa tadi Bang Gado sorry saya keluar lagi tadi karena bawa penumpang yaudah nggak apa-apa Bang masalah tertulis ya tentang Tuhan Yesus iya 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 nah gitu loh langsung nyambung kita Taurak Musa gitu ya datuk kenapa datuk turun ya udahlah dibawa aja lah jaga sendal dulu ada manoran Assalamualaikum Mbak Tua Assalamualaikum 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 terima kasih ada tertulis di batu tulis di Bogor kayak gini ya oke ini gua jawab ini terakhir kali ya pertanyaannya gini Bang di dalam Lukas 24 nomor 44 sampai 46 digitu dikatakan harus digenapi nubuatan harus digenapi nubuatan semua tentang aku yang tertulis di dalam kitab taurat musa kitab nabi-nabi dan kitab masmur nomor 46 sebab ada tertulis demikian bahwa mesias harus menderita dan bangkit diantara mati pada hari ketiga itu tertulis dimana di dalam kitab taurat musa kitab nabi-nabi dan kitab masmur itu tertulis dimana itu pertanyaannya nah izinkan saya menjelaskan tadi oke silahkan dikatakan disitu kitab taurat musa kitab para nabi dikatakan juga disitu nubuatan gak ada gak ada nubuatan ada loh ada nubuatan tentang aku biar kelar dulu deh ya silah nubuatan kita pahami dulu apa arti nubuatan nubuatan itu adalah ramalan ya enggak eh mohon dikoreksi yang tertulis seperti ini semua ada tertulis tentang aku bukan nubuatan tentang aku jangan dipelintir sendiri dalilnya enggak oke baca ulang ada tadi kata nubuatan korelasi korelasi ada tapi itu korelasi yang masuk ya maksudnya gini penubuatan itu bentar-bentar kita bacakan ulang ya oke enggak kita sesuai yang tertulis ya oke inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu yakni bahwa harus digenapi semua ada tertulis tentang aku dalam kitab taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab masmur nah kalau anda mengatakan itu nubuatan itu silahkan kasih sementeri ini eh itu dalam tafsirnya seperti ini jangan mengatakan ayatnya seperti ini kalau tafsirnya seperti ini silahkan kalau itu nubuatan tapi kalau ayatnya seperti ini salah anda mengatakan itu nubuatan karena enggak tertulis disitu silahkan tak luruskan begini nabi nabi ya kita dari nabi dulu berangkat nih nabi fungsinya adalah menyampaikan firman Tuhan udah baik apa yang akan baik apa yang sedang harus pada saat itu disampaikan maupun apa yang harus disampaikan menjelang apa yang akan datang itu satu kedua hukum taurat katanya kitab 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 taurat hukum taurat ya tadi dibilang hukum taurat cara penulisannya itu adalah berbentuk bayang-bayang udah bayang-bayang dari apa contoh di dalam kitab taurat banyak dikatakan mempersembahkan korban contohnya kambing yang terbaik dari yang sulung yang tidak bercacat dan bercelak domba yang terbaik dari yang sulung yang tidak bercacat dan bercelak dan lain-lain nah disitu ketika dikorbankan kambing jantah apa kambing ini domba ini yang tidak bercacat dan bercelak seperti itulah juga Tuhan Yesus akan menderita mengorbankan dirinya mengorbankan dirinya yang tidak bercacat dan bercelak makanya dibilang tentang aku itu tentang Tuhan bayang-bayangnya oke 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 izin ya izin ya gini satu gak nyambung makanya kan saya dari awal berpikir dulu baru berbicara gitu jangan bicara dulu baru berpikir makanya saya bilang nih Kristen Kristen di sini nih tahu gak tahu saya gak tahu punya pikiran atau gimana ya saya itu udah tegaskan dari awal coba kita tanya dulu Bang Oji kita tanya dulu kalau ku jawab kau bilang aku malah nggak gini coba ditanya dulu bilang konyol bang in bang gaduh-gaduh ini yang ditanyakan itu tahu gak di nomor berapa makanya gitu pertanyaan saya aja pun dia gak tahu gitu apa yang ditangkapi apa yang saya udah jawab kamu bagus-bagus saya belum selesai nggak bang gaduh-gaduh paham gak maksudnya gini tahu gak itu di kitab mana dan apa di nomor berapa pertanyaan tadi itu yang disebutkan tadi kitab mana coba tahu gak makanya diizinkan aku menjelaskan bro enggak sekarang tahu gak tahu gak tahu atau enggak gitu kalau ayatnya saya nggak hafal itu di kitab mana yang mana yang dipertanyakan tadi di kitab mana kan di kitab tahu sama kitab para nabi itu kan sudah katakan tadi di ulangan 2 di lukas 24 bang maksudnya gini loh anda itu bertanya kan ini di lukas 24 anda pun harus buka lukas 24 supaya apa yang dijelaskan itu menjelaskan itu tidak lari dari pertanyaan nah ini dipertanyakan saja tidak dibaca tidak dipahami menjawab akhirnya lari kemana-mana kita harus ambil kemana-mana dibangkitkan itu tentang Tuhan Yesus kitab Taurat itu makanya Tuhan Yesus bilang sama orang Israel kayak gini Musa menulis tentang aku kitab Taurat itu tentang dia dia tertulis di mana pertanyaannya di mana itu kitab Taurat di mana Taurat itu banyak nah nah begitu banggado-gado maunya bilang saya mau tahu udah udah nggak usah paksakan untuk menjawab kalau nggak tahu kan gitu daripada kemana-mana kan ya benar makanya kan gue bilang tadi perlu kejujuran gitu loh tadi sekarang kita para nabi mau dijelasin nggak kita para nabi itu banyak sisa lu saja nabi kau saya saya berapa 53 53 itu sekitar 60-an saya sekitar 60-an saya jujur loh saya pun nggak hapan tapi cilai-cilai udah kalau nggak ada ya udah diem banyak saya minta kan partulis di mana itu doang nggak perlu penafsiran panjang lebar udah jangan digulang aja orang udah nggak tahu tadi udah iya gitu kalau nggak tahu diem aja udah sudah setiap bang Wan sudah nggak tahu nanti malah panjang lebar itu ayat yang dipertanyakan aja nggak tahu kok ma repot gimana coba bang Wan kalau mencari persis terkiris gimana silahkan latih ya ganti terus di mana silahkan jawab latih terus di mana pokoknya selanjutnya gitu loh hai 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 apa sih bukan selanjutnya Allah ya Allah Allah udah luar hari jangan 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 ada jawabannya karena kalian minta tertulis persis tidak ada ya력ik uj yang dikatakan seperti ini dia seperti kala tuh lah padahal dosa kita lah yang ditanggupin yaya saya 53 ya lalu selanjutnya selanjutnya diam dulu kau, kau diam misalkan dulu nanti baru kamu biar dibacakan kata kau diam dulu kau kan gak tau kata kau saya gak ada bilang gak tau saya 53 biar saya tunjukkan sama kau ini saya 53 kau bilang katakan yang buat tentang Yesus oke siapakah yang tunggu diam dulu kabur ya oh enggak ini buatan tentang Yesus ya yang kau bilang ia dihina dan dihindari orang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga ia menutup mukanya terhadap kita pun, dia tidak masuk hitungan woy mana dia iya lanjut lanjut iya betul gak ini untuk Yesus gitu loh iya untuk Yesus itu oh iya tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dia diremukan oleh karena kejahatan kita ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi ya ini ya nah 10 seperti induk domba yang keluh di depan orang orang yang mengguntik bulunya ia tidak membuka bulutnya padahal Yesus mengatakan Eli-Eli nama sabat tani sesudah penahanan ia sesudah penahanan dan penghukuman ayo sholat duluan ya ya iya iya terambil dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya Orang menepatkan kuburnya diantara orang-orang fasik Bohong Yesus sudah dikuburkan diantara orang fasik Dan dalam matinya ia ada diantara penjahat-penjahat Bohong Originalnya bukan penjahat Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia Ini Tuhan kau berkehendak meremukan Yesus ini ngeri kali Dengan kesakitan Apabila ia menyerahkan dirinya Nah kata kalian Yesus menyerahkan nyawanya Secara sukarela Sebagai korban penebus salah Ia akan melihat keturunannya Nah Yesus sebenarnya kawin dengan Marek Manerdalena dan mempunyai tiga anak Umurnya akan lanjut Dan kendak Tuhan akan terlaksana olehnya Kendak Tuhan umurnya akan lanjut Tetapi mati juga dalam tiga hari Ini gimana ini? Taruh Nor Nor ini ngelebar Nor Ini di Lukas 24 aja belum dijawab gitu Ngelebar 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 dulu ngelebar Pertanyaan kalian itu Dibilang lebar kan Tidak ada jawabannya Tetapi secara bayang-bayang Tidak ada jawabannya Tidak ada jawabannya Sudah Sudah kelar gitu Tidak ada jawabannya Mau itu bayang-bayang Mapa intinya tidak ada jawabannya Sudah Masalah hari ketiga Tidak ada jawabannya Sudah Tentang kalau dia menafsirkan Atau katakan bayang-bayang Itu kan urusan iman mereka Tetapi intinya tidak ada jawabannya Sudah Ya memang kalian menanyakan yang Tidak ada jawabannya Sudah Tidak ada jawabannya Sudah Tidak ada tertulis Katanya Bentar ya Itu bang Ayatnya itu Tentang aku Lanjut terus bacanya bang Jadi bang paham Jawabannya disitu Misalnya dia bangun jam 3 Tidurnya jam 4 Bentar Bentar Kalau pelatih mengatakan begini ya Sebentar Kalau pelatih mengatakan Jawabannya ada disini Ini yang sebelumnya Kan itu tertulisnya Di Taurat Musa Kitab Nabi Dan Kitab Masmur Lah kalau anda mengatakan Terulis-tulis juga Jawabannya disini Apa jawabannya di lukas ini Kitab Nabi Dan Taurat Musa Juga Masmur Tentang bersampaian Maksudnya gimana Terus ayatnya itu bang Kok terbaca Terus Iya Pelatih kan mengatakan Seperti ini Coba di Nah Pelatih mengatakan Coba dibaca selanjutnya Jawabannya juga ada disitu Nah Sekarang gini ya Katanya disuruh melanjutkan Membaca Katanya jawabannya ada disitu Sedangkan Itu yang terdikatakan Tertulis itu Di Taurat Musa Kitab Nabi 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 Dan Kitab Masmur Apakah lukas ini Kitab Para Nabi Atau Kitab Masmur Atau Rat Seperti itu loh Ini nih ya Berarti Gue bikin perbandingan Jadi kita Nenek Gue bikin perbandingan Ayat ya Bikin perbandingan Ayat ya Perbandingan Ayat Dengerin dulu Dengerin dulu Gue dengerin dulu Bang Siapa ya Aduh si Nora Nora buka Nora Di Matius 4 6 Lu kan digedein Nor Ini perbandingan Ayat ya Jangan dijawab Matius 4 6 Iya Ini perbandingan Ayat Dengerin dulu Perbandingan Ayat Ya Andra Luka Sarda Sama Iblis Matius 4 Bukan Nor Matius 4 Nomor Aduh Bang 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 Beverly Oke Nor Bukain Nor Tepat Nor Luka Yang Gedein Nor Bentar Dulu Eh Lama Kali Matius 4 Nomor 6 Kalau Mau bertanya Yang Lengkap Bacanya Yang Tadi Lengkap Dibaca Perbandingan Ayat Perbandingan Ayat Terus Dibaca Perbandingan Ayat Ini Bukain Nor Ini Kan Matius 4 Nomor Kalau Dilanjutkan Itu Tambah Banyak Yang Harus Dicari Lalu Berkata Kepadanya Tidak Menyesatkan 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 Bila Gak Ada Gitu Kok Gak Tertulis Kok Eh Lalu Berkata Kepadanya Jika Engkau Anak Allah Jatuhkan Lah Dirimu Kebawah Sebab Ada Tertulis Mengenai Engkau Oke Sebab Ada Tertulis Sebab Ada Tertulis Sebab Sebab Ada Tertulis Perbandingan 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 Dengar Dan Mereka Akan Menatang Engkau Di Atas Tangannya Supaya Kakimu Jangan Terantuk Kepada Batu Tapi Sebab Ada Tertulis Iblis Ini Mengatakan Sebab Ada Tertulis Mengenai Engkau Akan Memerintahkan Malai Melikatnya Mereka Akan Menantang Engkau Di Atasnya Supaya Kakimu Tidak Terantuk Batu Buka Dimas 91 Nomor 11 Sampai 12 Apa Dibatakan Dibatakan Saya Tidak Setuju Sabar Dulu Perbandingan Ayat Itu Perbandingan Jatah Namanya Buka Dijamakan Jatah Oleh Oleh Mas Berapa 91 Nomor 11 Sampai 12 Mars 91 Nomor 11 Sampai 12 Nanti Aku Buka Nanti Surat Mariam Jilid 3 Bodo Amat Bodo Amat Bodo Amat Ya Ya Bodo Amat Malaikat Akan Diperintahkan Kepadamu Untuk Menjaga Engkau Di Segala Jalan Mereka Akan Menatang Engkau Di Atas Tangannya Supaya Kakimu Jangan Terantuk Kepada Batu Sama Sama Oke Buka Di Lukas 24 44 Sampai 46 Nya Itu Perbandingan Jatah Teng Mas Allah Dengan Menyesatkan Itu Perbandingan Data Dengar Gak Perbandingan Data Mas Itu Bukan Disamakan Tapi Perbandingan Data Kok Gak Paham Itu Perbandingan Data Perbandingan Perbandingan Data Perbandingan Itu Luka 24 Buka Lagi Bunda Buka Lagi Iya Berapa Ribut Sampai 46 Bacanya Luka 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 24 Mati 24 24 24 Para Umat Kristen Seperti Itu Ya Jadi Saya Tidak Perlu Menanggapi Hal Itu Seperti Itu Saya Berapa Woi Sampai 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 46 44 46 24 46 44 46 Oke Baca Tapi Pertanya Seperti Itu Ingin Menyesatkan Jadi Ada Baik Dia Kata Kepada Mereka Duh Jangan Samakan Kataanku Yang Telah Kukatakan Kepadamu Ketika Aku Masih Bersama Sama Dengan Kamu Yakni Bahwa Harus Digenapi Semua Yang Ada Tertulis Tentang Aku Dalam Kitab Taurat Musa Kitab Kitab Taurat Musa Dan Kitab Nabi Nabi Dan Kitab Nasmur Lalu Ia Membuka Pikiran Mereka Sehingga Mereka Mengerti Kitab Kuci Katanya Kepada Mereka Ada Tertulis Demikian Mesias Harus Menderita Dan Bangkit Dari Antara Orang Mereka Sebab Ada Tertulis Kecengin Lagi Sebab Ada Tertulis Kecengin Lagi Biar Tengger Baca Baca Sambil 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 Biar Saya Baca Bundan Orang Demikian Mesias Harus Menderita Dan Bangkit Dari Antara Orang Mati Pada Hari Yang Ketiga Satu Lagi Apa Itu Ini Dia Meminta Membaca Semuanya Ya Coba Saya Bacakan Ya Dan Lagi Ya Dan Lagi Dalam Namanya Berita Tentang Pertobatan Dan Pengampunan Dosa Harus Disampaikan Kepada Segala Bangsa Mulai Dari Yerusalem Kamu Adalah Saksi Kamu Saya Suruh Dengarkan Dulu Kamu Adalah Saksi Dari Semuanya Dan Aku Akan Mengirim Kepadamu Yang Dijanjikan Bapak Tapi Harus Kamu Tinggal Dalam Kota Disampai Kamu Dia Suruh Baca Tapi Kamu Malah Heran Sayang Udah Nyerah Udah Nyerah Kalau Gitu Udah Nyerah Udah Gini Loh Bang Itu Kan Yang Dipertanyakan Tertulis Dimana Di Kitab Taurat Musa Dan Kitab Nabi Nabi Dan Kitab Masmur Kalau Anda Mengatakan Jawabannya Ada Disini Sekarang Muncul Pertanyaan Baru Apakah Lukas Ini Adalah Kitab Nabi Nabi Atau Kitab Masmur Atau Kitab Taurat Sedangkan Lukas Ini Teofilus Yang Mulia Itu Adalah Kitab Penelitian Dari Para Saksi Udah Jelas Tertulis Iya Kalau Kamu Mengatakan Jawabannya Ada Disini Sedangkan Yang Ditulis Di Sebelum Itu Tertulis Di Taurat Musa Kitab Nabi Dan Kitab Masmur Kalau Kamu Mengatakan Jawabannya Ada Disini Kan Lucu Itu Pernyataan Coba Ulangi Dulu Baca Tunjukkan Dulu Nora Biar Ku Baca Dengan Lantang Disini Kamu Ternyata 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 Kamu Ngeyel Tapi Nggak Pegang Bibo Gitu Loh Anda Yang Ngeyel Dari Tadi Kamu Yang Ngeyel Tapi Nggak Pegang Bibo Kalau Saya Depan Saya Itu Ada Bibo Bang Erwin Kalau Udah Pasra Kayak Gini Yang Ngototot Bang Erwin Ngeyel Enggak Gini Bang Kalau Nggak Ada Kalau Jawabannya Ada Disini Kan Muncul Pertanyaan Baru Bang Kalau Pertanyaannya Itu Ayat Sebelum Gini Loh Disuruh Baca Panjang Panjang Berarti Yang Harus Tertulis Juga Panjang Karena Ada Kata Ada Tertulis Demikian Setitik 2 Mesias Harus Menderita Dan Bangkit Dan Dari Antara Orang Mati Pada Yang Ketiga Yang Kita Minta Tertulis Dimana Nah Kalau Dia Meminta Dibaca Semuanya Berarti Kan Tambah Panjang Yang Diminta Ini Yang Terutulis Dimana Masih Masih 47 Kan Disitupun Kalian Udah Ngotot Kamu Yuruh Saya Baca Selanjutnya Tak Bacakan Kurang Kurang Apa Sudah Dibacakan Kamu Terocos Malah Enggak Kamu Dengerin Gimana Kamu Ini Anda Tadi Mengatakan Itu Pertanyaan Itu Sampai 46 Lalu Saya Bilang Lanjutkan Ke 47 Ya Sudah Lanjutkan Tapi Kamu Terocos Malahan Kan Lucu Lantas Disitu Ada Pertanyaan Atau Gimana Itu Pernyataan Karena Kamu Disini Memunculkan Katanya Jawabannya Ada Disini Nah Saya Bertanya Apakah Lukas Yang Dikatakan Ini Adalah Kitab Para Nabi Kitab Masmur Atau Kitab Taurat Musa Sedangkan Yang Dikatakan Yesus Itu Tertulisnya Di Taurat Musa Nabi Nabi Dan Kitab Masmur Untuk Memahami Terlalu Rendah Sekarang Tingkatkan Pertanyaannya Bang Oci Kita Terlalu Rendah Bang Oci Tidak Bisa Dibahas Tidak 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 Bisa Dijawab Bisa 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 ya sudah baca aja baca aja baca aja kamu punya bibel nggak baca aja aku baca disini pakai bahasa batak paham nggak kau kalau aku baca pakai bahasa batak berkambil ah kau baca lah baca lah mau pakai bahasa batak bayar itali terserah oke bubaca kalau bubaca nanti kalau nggak paham berbicara emosi saya emosi biar biar bahasa batak terserahkan sini ada orang batak juga oke bikin-bikin lukas berapa tadi akan masih nanyakan hahaha ini yang kacau masih nanya ternyata dia nggak tahu itu di nomor berapa coba baru Bunda Nora apa enggak pusing kepala itu eh aku enggak pusing tanyakanlah ini kan duklan bil-bil disini ternyata kamu nggak enggak tahu itu di lukas berapanya enggak tahu kok masih bahan mas juga bantah ya elah bamba nomornya aja enggak tahu enggak jelas pengen dijawab eh kau jangan bilang bilang otak-otak kau kau aja nomor berapa aja masih nanya sama kami otak kami masih normal kalau otak kami masih normal kalau pasti ya kalau otak kami masih normal Bang Oji mengatakan lukas 2446 berkali-kali-kali pasti nggak akan nanya lagi diperjualan eh eh 10 kali mengatakan seperti itu pasti kamu nggak akan nanya lagi kalau tak kamu normal ya cepat buka aja udah baca-baca oke gua baca ya masih juga nanya lukas berapa lukas berapa bilang otak orang nggak normal pula kau Hai sungguh ini ini tersurat hiyan manau na persuk kristusi jala hehehe sian namate di arifatuluhon jala beritahono nama merhiti-hiti warna hamubahun niroha mengalap asesan ni dosa dusudi akabangso mamuk kasihan hutan itu kan pernyataan bukan pertanyaan sudah kau debat sama orang bata di Sumatera Utara aja enggak usah debat lintas agama di Indonesia sudah kau sama orang bata aja sana sudah kau sekarang bang bang bangos dia suruh debat sama orang Medan sama Medan aja enggak usah turun di nasional seperti ini sama orang Medan aja sama Medan aja sudah sudah dibacakan depan sama Medan sana enggak usah sama orang yang bisa berbahasa Indonesia Indonesia itu